Percampuran Luan terkejut dan bertanya, makhluk dari planet lain telah datang ke dunia kita. Ya, Fuyu berkata, tapi jumlahnya tidak banyak, dan semoku tidak ingin mempermasalahkannya. Berinteraksi dengan makhluk dari planet lain masih berbahaya. Konflik dapat terjadi dengan mudah antar peradaban yang berbeda, dan kita akan diperlakukan sebagai penjajah. Sekalipun kita tidak diperlakukan sebagai penjajah, jika terlalu banyak makhluk dari planet lain memasuki dunia kita, akan sangat merepotkan jika mereka melakukan sesuatu di balik layar. Oleh karena itu, semoku memiliki persyaratan yang ketat. Mereka hanya mengizinkan makhluk dari planet lain untuk datang dan belajar dari kita. Selain ras bulan cerah, tidak ada makhluk lain yang bisa tinggal lama di sini. Karena itu, ras bintang abadi dan ras bulan ilahi duduk dan membicarakannya. Bagaimanapun, Bright Moon Rache berkeliling dunia kita. Tanpa bibir, gigi akan terasa dingin, jadi wajar saja jika mereka menganggap ras bulan cerah sebagai miliknya. Saat ini, Bright Moon Rache telah menjadi balapan terbesar keempat. Apalagi masalah ini melibatkan planet yang lebih jauh, jadi wajar saja jika mereka ikut berdiskusi. Pertemuan resmi ini dimulai 7 juta tahun yang lalu. Saat itu, semoku berpendapat bahwa mereka tidak ingin Sprey Adding Star Rache melanjutkan eksperimen ekspensinya. Pasalnya, 7 juta tahun yang lalu, Sprey Adding Star Rache berhasil mendarat di lebih dari 20 planet, dan mereka telah bertemu dengan 6 peradaban. Negara-negara berperang berpendapat bahwa walaupun peradaban-peradaban ini tidak sebaik dunia kita, dan planet-planet ini tidak sebaik planet-planet yang kita tinggali, begitu mereka bertemu dengan dunia dengan peradaban yang lebih maju, kemungkinan besar mereka akan hidup di dunia ini. Akan menyerang kita, menyerbu dunia kita, atau bahkan memperbudaknya. Jika peradaban pihak lain lebih maju dari peradaban kita, namun planet yang mereka tinggali tidak sebaik peradaban kita, maka kemungkinan terjadinya hal tersebut akan semakin tinggi. Luan terkejut saat mendengar ini, dan matanya langsung fokus. Benar sekali, ini memang bahaya yang sangat serius. Dia telah benar-benar tenggelam dalam keterkejutan karena berkomunikasi dengan planet lain sebelumnya, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Jika dia tidak tahu apa-apa tentang bintang alam semesta luas, siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan selalu menjadi yang terkuat? Apa yang dipikirkan oleh Sprey Adding Star Rache? Luan bertanya. Tentu saja, Sprey Adding Star Rache tidak setuju, kata Fuyu. Mereka memberikan total empat alasan. Alasan pertama adalah bahwa dalam proses eksplorasi yang berkelanjutan, mereka dapat meningkatkan kemampuan perhitungan spasial mereka, dan ini akan sangat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Semakin matang perhitungan ruangnya, semakin kuat pula Star Sprey Adding Rache. Mereka tidak mau melepaskan kesempatan bagus untuk berkultivasi. Alasan kedua adalah karena mereka secara alami menyukai bintang-bintang di alam semesta yang luas. Generasi yang tak terhitung jumlahnya bahkan telah mengorbankan diri demi mengungkap misteri alam semesta yang luas. Semoku tidak bisa menghilangkan kegembiraan dan aspirasi terbesar mereka. Hal ini bukan saja tidak etis, namun kami juga tidak bisa menjelaskan kematian para pendahulu kami. Alasan ketiga adalah terdapat sumber daya melimpah di planet lain, dan sebagian besar sumber daya tersebut tidak tersedia di dunia kita. Setiap bintang mempunyai keistimewaannya masing-masing. Perlombaan bintang yang diperluas dapat membawa sumber daya ini kembali ke dunia kita dan mendistribusikannya keempat ras utama. Sumber daya dapat dijadikan senjata atau pelindung. Dengan cara ini, empat ras besar akan menjadi lebih kuat dan memiliki lebih banyak sarana untuk menghadapi ancaman binatang buas eksotik. Alasan keempat adalah meskipun kita menghadapi ras yang lebih kuat yang ingin menjarah dunia kita, itu tidak ada gunanya. Karena kemampuan dan pengalaman perhitungan spasial semuanya ada di tangan spray adding star Rache, serta kekuatan spasial yang kuat, bahkan tiga ras lainnya tidak mengetahuinya, itu sangat aman. Portal teleportasi bersifat satu arah dan tidak dapat diubah. Begitu mereka menghadapi situasi seperti itu, Extended Star Rache akan menghancurkan semua portal dan memutus hubungan di antara mereka sepenuhnya. Itu adalah keputusan yang tepat, dan pihak lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka mengira planet lain tidak akan memiliki kemampuan spasial yang sama dengan Extended Star Rache. Kalau tidak, mereka pasti sudah datang ke dunia ini sejak lama. Luan mengangguk. Perlombaan bintang yang diperluas benar. Hubungan antar planet bergantung pada kemampuan perhitungan spasial dari teleportasi dan portal teleportasi, dan kedua titik ini berada di tangan Extended Star Rache. Selama Extended Star Rache tidak memiliki masalah internal, mereka memang sangat aman. Menurut catatan, pertemuan itu berlangsung selama sebulan. Fuyu berkata, pada akhirnya, di bawah permintaan kuat dari Extended Star Rache, ketiga ras tersebut berkompromi dan mengizinkan Extended Star Rache untuk melanjutkan eksplorasi mereka. Namun, di saat yang sama, mereka menetapkan syarat. Semua planet yang berhasil didatangi oleh Extended Star Rache, terlepas dari apakah mereka memiliki peradaban atau tidak, harus segera dijelaskan kepada ketiga ras tersebut. Ketiga ras tersebut juga harus mengirim manusia ke planet tersebut untuk menentukan apakah planet tersebut merupakan ancaman bagi dunia kita. Luan mengangguk lagi, ini dianggap sebagai kompromi. Terlebih lagi, jika tiga ras lainnya segera pergi ke sana, mereka bisa bersama-sama menentukan tingkat bahaya planet ini. Hal ini untuk mencegah Extended Star Rache dibutakan oleh situasi dan terjadinya kecelakaan. Dengan persetujuan ketiga ras dan tidak lagi ikut campur, Extended Star Rache mengabdikan diri mereka untuk eksplorasi alam semesta yang luas. Fuyu berkata, dalam hal kemampuan spasial, Extended Star Rache memang sangat berbakat. Setiap kali mereka tiba di suatu planet, mereka akan mengakar di planet tersebut dan menggunakannya sebagai dasar untuk terus menyimpulkan koordinat spasial planet tersebut. Setelah jutaan tahun dilakukan pengurangan terus-menerus, angka kematian mereka berkurang drastis. Pada awalnya, mereka hanya akan mati, tetapi sekarang, mereka hanya perlu mengorbankan beberapa nyawa untuk berhasil satu kali. Penilaian mereka terhadap jarak dan lintasan planet telah meningkat pesat. Selama planet tersebut muncul dalam garis pandang mereka, mereka secara kasar dapat menyimpulkan koordinat planet tersebut. Jika planetnya sangat dekat, seperti jarak antara dunia kita dan bulan, tingkat keberhasilan Extended Star Rache mendekati 100%. Mereka jarang gagal. Semakin jauh jarak planet ini, semakin tinggi kemungkinan kegagalannya. Dari kesuksesan pertama mereka 10 juta tahun lalu hingga 3 juta tahun lalu, total 7 juta tahun, Extended Star Rache telah menjelajahi planet yang tak terhitung jumlahnya. Belakangan, terdapat begitu banyak catatan tentang planet-planet sehingga buku-buku mereka pun tidak dapat menjelaskannya secara lengkap. Karena itu, Extended Star Rache menghasilkan banyak buku. Ada buku yang mencatat kehidupan dan peradaban, buku yang mencatat kekayaan sumber daya, dan buku yang mencatat beberapa planet penting. Ada banyak jenis buku, dan buku itu selalu dianggap sebagai harta karun oleh Extended Star Rache. Itu adalah kekayaan terbesar mereka. Selama penjelajahan mereka, Extended Star Rache menepati janjinya. Setiap kali mereka sampai di sebuah planet, mereka akan langsung mengundang orang dari tiga ras untuk menilainya. Ketiga keluarga tersebut telah membentuk departemen yang khusus menangani hal ini. Meskipun perlombaan bintang yang diperpanjang dapat mencapai planet baru dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang-orang di departemen akan tetap menilainya dengan cermat dan tidak akan gegabuh. Lagi pula, orang-orang yang diizinkan pergi semuanya adalah ahli level 9. Mereka telah mengalami banyak badai dan situasi hidup dan mati, jadi mereka bukanlah orang yang ceroboh. Pada saat yang sama, Extended Star Rache tidak menyimpan sumber daya apapun yang telah mereka temukan dan membaginya dengan tiga ras lainnya. Sumber daya ini memang sangat kaya. Beberapa sumber daya diperoleh melalui perdagangan dengan planet-planet yang memiliki peradaban. Beberapa sumber daya berada di planet yang tidak memiliki kehidupan dan peradaban sama sekali. Mereka tidak memiliki pemilik dan dapat dieksploitasi sesuka hati. Setelah memperoleh sumber daya ini, kekuatan empat ras utama meningkat pesat. Mereka juga lebih percaya diri dalam melawan Wonder Beast. Selama tujuh juta tahun, sumber daya di alam semesta yang luas hanya tersebar di empat ras besar. Bahkan tidak satupun dari mereka yang tersebar ke dunia manusia, apalagi Wonder Beast. Empat ras besar menyembunyikan masalah ini dengan sangat baik. Tidak ada manusia atau binatang ajaib yang pernah mengetahuinya. Empat ras besar juga tidak berencana memberitahu manusia lain atau binatang ajaib tentang hal itu. Ini adalah aturan leluhur yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Semua orang mengikutinya. Fuyu berhenti sejenak dan berkata, situasi ini berlanjut hingga tiga juta tahun yang lalu. Luan terkejut. Dia langsung bertanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Itu benar. Suara Fuyu menjadi sangat serius. Dia berkata, tiga juta tahun yang lalu, kita manusia berperang besar melawan binatang ajaib. 2852 Perang Besar Ketika Luan mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman perang. Tanah tandus di depannya sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Manusia di seluruh benua hampir punah, dan beberapa manusia yang tersisa berjuang di ambang kematian. Perang berarti banyak korban jiwa, dan jika Fuyu mengucapkan kata besar, itu berarti perang ini jelas tidak kecil. Dari 30 juta tahun yang lalu, ketika wilayah manusia meluas menjadi sepersepuluh benua, hingga 3 juta tahun yang lalu, manusia tidak memperluas wilayah mereka dalam 27 juta tahun ini. Wilayah seluas itu sudah cukup untuk dihuni manusia pada saat itu, dan tidak perlu meninggalkan wilayah tersebut untuk memulai perang. Itu tidak ada hubungannya dengan wilayah itu. Luan terkejut dan segera bertanya, lalu kenapa? Ada banyak alasannya, dan bisa dibilang itu sudah lama sekali. Fuyu berkata, dalam 27 juta tahun terakhir, merupakan keajaiban bahwa manusia tidak terlibat dalam perang skala besar dengan pahlawan lainnya. Pertama, mereka mengandalkan kekuatan dan pencegahan dari empat ras utama, yang seringkali dapat menyelesaikan konflik sebelum perang. Kedua, mereka mengandalkan pengekangan dari empat ras besar, terutama pengekangan Sengoku. Negara-negara berperang tidak ingin menimbulkan terlalu banyak konflik, dan beberapa hal dapat dimaafkan meskipun mengalami sedikit kerugian. Namun meski begitu, perang tidak bisa dihindari. Antara manusia dan binatang, tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik skala kecil, dan tidak dapat dihindari akan adanya korban jiwa. Selain itu, kesenjangan antara manusia dan binatang lainnya sangat besar, dan peradaban manusia telah jauh melampaui peradaban binatang. Entah karena cemburu atau keserakahan, banyak binatang buas yang sudah lama ingin menyerang manusia, tapi tidak ada kesempatan, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk bergabung. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Betul, kalau tidak ada kepentingan bersama, mereka tidak akan bergabung. Kalau tidak, meskipun mereka bergabung, mereka hanya akan menjadi gerombolan. Kekuatan manusia tidak lebih lemah dari naga, dan menyerang manusia sama dengan menantang otoritas naga, yang membutuhkan banyak keberanian. Penyebab langsung perang ini adalah Megalosaurus mati di perbatasan manusia, tetapi letaknya dekat dengan perbatasan. Fuyu berkata, Megalosaurus ini memiliki status yang sangat tinggi di antara para naga. Dia adalah putra Megalosaurus yang kuat, dan dia juga sangat berbakat. Di masa depan, dia mungkin menjadi salah satu naga terkuat. Tubuh Luan bergetar. Jika Megalosaurus seperti ini mati di wilayah manusia, bisa dibayangkan betapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Naga ini mempunyai status yang tinggi dan sangat dihargai oleh para naga. Segera, berita kematiannya sampai ke telinga para naga. Kaisar Megalosaurus sangat marah dan segera mengirim naga tersebut ke Sengoku untuk meminta penjelasan. Baru pada saat inilah empat ras manusia utama mengetahui hal ini. Fuyu berkata, bagaimanapun, perbatasannya terlalu panjang, dan terdapat banyak gunung serta punggung bukit terjal, jadi tidak ada yang akan dikirim untuk menjaganya. Megalosaurus ini mati di sebuah lembah. Kami manusia belum menemukannya, tapi para naga mendapat kabar terlebih dahulu. Hati Luan menegang, dan dia langsung bertanya, dibingkai. Ya, Fuyu berkata, pada saat itu, ini adalah reaksi pertama dari empat balapan besar. Meskipun ada orang di luar empat ras besar yang memiliki kemampuan untuk membunuh Megalosaurus ini, mereka mengirim orang ke lembah untuk menyelidikinya. Lembah di sekitarnya telah menjadi reruntuhan dan berantakan, dan sepertinya hal itu tidak dilakukan oleh manusia. Sebelum kebenaran terungkap, empat ras besar tentu saja tidak akan mengutarakan pendapatnya, apalagi mengakui bahwa hal tersebut dilakukan oleh manusia. Untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, setelah Semoku menyampaikan belasungkawa kepada para naga, mereka mengusulkan agar mereka menginginkan mayat Megalosaurus ini untuk menentukan apakah itu dilakukan oleh manusia berdasarkan luka di mayat tersebut. Luan mengangguk, ini memang cara dan prosedur yang normal. Tidak peduli apa, mereka harus melakukan otopsi terlebih dahulu, atau tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Semoku menyatakan jika itu benar-benar dilakukan oleh manusia, mereka pasti akan menemukan pelakunya dan berusaha sekuat tenaga untuk memuaskan para naga. Tuntutannya, memberi mereka kompensasi yang besar. Jika tidak dilakukan oleh manusia, mereka juga akan membantu para naga mencari tahu kebenarannya, bekerja sama untuk menemukan pelakunya, dan mencari keadilan bagi Megalosaurus yang telah mati. Luan mengangguk lagi, tindakan Semoku mencerminkan sikap suatu ras besar, dan itu cukup untuk mengungkapkan ketulusan manusia. Namun, hal yang seharusnya dilakukan selangkah demi selangkah tidak berjalan mulus. Ada banyak suara di dalam naga, dan di luar naga, ada juga banyak suara dari binatang eksotis. Megalosaurus dan binatang eksotis ini berharap menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan manusia dalam satu gerakan, sehingga mereka bisa menyingkirkan duri di sisi mereka untuk selamanya. Binatang eksotis ini mencoba yang terbaik untuk membujuk para naga, menjelaskan manfaatnya. Setelah manusia dihancurkan, naga bisa menguasai dunia sepenuhnya, jadi mengapa tidak? Luan mengerutkan kening dan berkata, jika manusia ada di sini, para naga akan tetap waspada, dan mereka masih perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengikat ras binatang eksotis lainnya. Jika manusia tidak ada di sini, para naga akan menjadi lebih tidak bermoral, dan pada saat itu, siapa yang bisa menahan para naga? Itu logikanya, tapi binatang eksotis ini tidak mengerti, atau mereka pura-pura tidak mengerti. Fuyu berkata, dari sudut pandang mereka, mereka semua tunduk pada naga, dan hanya manusia yang tidak tunduk pada mereka, yang akan membuat mereka kehilangan muka dan martabat. Manusia tidak dikendalikan oleh naga, namun mereka hidup dalam kedamaian dan kepuasan, dan peradaban mereka makmur, sehingga mereka ingin menyeret manusia ke bawah bersama mereka, dan bahkan ingin manusia dimusnahkan. Petik 2.2 Luan mengepalkan tangannya, binatang eksotis ini sungguh tidak masuk akal. Suara internalnya keras, dan dengan dorongan eksternal, masalah ini sebenarnya mempengaruhi penilaian Kaisar Megalosaurus. Fuyu berkata, lebih penting lagi, Kaisar Megalosaurus generasi ini memiliki kepribadian yang kejam, sangat kejam, dan tidak tahan terhadap provokasi. Setelah hasutan internal dan suara pertanyaan meningkat, Kaisar Megalosaurus sebenarnya mengabaikan ajaran leluhur, dan secara terbuka membuat pernyataan tidak sopan tentang Sengoku. Menurut ajaran leluhur para naga, para naga dan Sengoku telah berhubungan baik selama beberapa generasi, dan mereka harus menjauhi urusan satu sama lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kedua ras akan terus sejahtera. Jika tidak, setelah dua balapan bertarung, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, akan ada banyak korban jiwa. Jika ringan, vitalitasnya akan rusak parah, dan pengaruhnya akan berkurang. Jika berat, maka pencegahan mereka terhadap ras lain akan berkurang, dan ras lain akan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyerang mereka, yang bahkan dapat menyebabkan kepunahan mereka. Para naga mengetahui bahwa Sengoku adalah ras yang menepati janjinya, dan Sengoku juga bersedia mempercayai para naga, jadi 70 juta tahun yang lalu, Sengoku menandatangani perjanjian ini dengan para naga, dan itu adalah perjanjian yang berlaku tanpa batas waktu. Di masa lalu, tidak peduli seberapa besar perselisihan yang terjadi, kedua belah pihak akan duduk bersama dan menyelesaikannya secara damai. Kali ini, perkataan Kaisar Megalosaurus merupakan tamparan keras di wajah Sengoku. Sengoku adalah pemimpin umat manusia, dan telah dihormati umat manusia selama puluhan juta tahun. Menamparkan wajah Sengoku sama dengan menamparkan wajah semua orang. Bagaimana mungkin dunia manusia tidak marah ketika mengetahui hal ini? Belum lagi masyarakat awam, bahkan masyarakat dari tiga ras besar lainnya pun geram mendengarnya. Para pemimpin dari tiga ras besar datang ke Sengoku untuk membahas masalah ini. Dihadapkan pada tuduhan dan hinaan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar, Sengoku tidak bisa diam saja. Kalau tidak, itu bukan konsesi, tapi kehilangan martabat. Tak lama kemudian, negara-negara berperang juga membuat pernyataan publik untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan teguran keras mereka terhadap para naga. Mereka menuntut agar para naga segera meminta maaf atas masalah ini. Jika tidak, Sengoku dan manusia tidak akan terus menghadapi kematian Megalosaurus. Faktanya, Sengoku masih sangat terkendali saat ini. Saran dari tiga ras besar adalah memutuskan hubungan secara langsung, namun negara-negara berperang memilih untuk tidak mengambil langkah tersebut. Bagaimanapun, persahabatan puluhan juta tahun tidak bisa hancur hanya karena kematian Kaisar Megalosaurus. Mereka juga berharap Kaisar Megalosaurus saat ini menyadari pentingnya masalah ini dan berhenti merusak hubungan kedua belah pihak. Namun kenyataan membuktikan bahwa ekspektasi Sengoku sepenuhnya salah. Kaisar Megalosaurus tidak hanya tidak menyerah, tetapi keadaannya menjadi lebih buruk. Setelah mendengar bahwa Sengoku tidak peduli dengan akibat kematian Megalosaurus dan ingin membiarkan Megalosaurus mati sia-sia, bahkan mengancamnya dan para naga, Megalosaurus yang kejam langsung mengamuk. Pada hari menerima berita tersebut, Kaisar Megalosaurus membuat pernyataan bahwa mereka secara terbuka melanggar ajaran nenek moyangnya dan sepenuhnya menghancurkan perjanjian persahabatan dengan Sengoku. Di saat yang sama, naga mulai merekrut pahlawan secara sembarangan, dan bahkan memaksa semua pahlawan di darat dan laut untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Lagi pula, semakin besar ras yang berpartisipasi dalam pertempuran, semakin besar peluang menang dan semakin kecil kerusakannya. Setelah semua pahlawan di dunia bergabung, manusia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan dan ditakdirkan untuk dimusnahkan. Proses penggabungan kekuatan lebih lancar dari yang dibayangkan Kaisar Megalosaurus. Hampir semua pahlawan di darat yang jauh dari wilayah manusia, dan bahkan para pahlawan yang berada sangat jauh dari wilayah manusia menanggapi panggilan para naga dan berpartisipasi aktif dalam operasi ini. Para naga sama sekali tidak mengharapkan pemandangan seperti itu dan sangat terkejut. Mereka mengumumkan kepada publik bahwa manusia telah lama melanggar hukum surga dan membuat marah semua orang, dan itulah sebabnya semua pahlawan di dunia berkumpul untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Apa yang mereka lakukan adalah menegakkan keadilan atas nama surga, dan itu adalah tindakan keadilan. Tetapi kenyataannya, dalam catatan semua ras, semoku dan manusia tidak melakukan kesalahan apapun. Di bawah kepemimpinan semoku, manusia tidak pernah meninggalkan wilayahnya, dan semoku akan menghadapi mereka yang tidak patuh. Bahkan ras bintang menyebar yang menjelajahi alam semesta luas tidak pernah meninggalkan wilayah manusia, jadi bagaimana mereka bisa membuat marah manusia. Petik 2. Petik 2. Luan mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Tetapi perang masih terjadi, sama seperti sekarang. Semua pahlawan binatang mistik di dunia menyerang manusia dengan momentum yang besar, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada manusia. Pada titik ini, Fuyu berhenti dan berkata, di benua ini, hanya ada satu ras yang tidak menanggapi panggilan naga. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Luan bergetar, dan dia langsung bertanya, siapa? Fuyu memandang Luan dengan mata berbintang dan berkata, perlombaan harimau surgawi. 2.853 Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Suku Macan Langit, Raja Ki. Mau bagaimana lagi? Ketika Suku Macan Langit disebutkan, Luan secara tidak sadar memikirkan Raja Ki. Lagipula, dia hanya memiliki sedikit interaksi dengan Sky Tigers lainnya. Dia hanya berkomunikasi dengan Raja Ki di seluruh Suku Harimau Langit. Namun, dari persahabatannya dengan Raja Ki dan beberapa interaksi yang dia lakukan dengan Macan Langit lainnya, Luan sudah mengetahui suku seperti apa Suku Macan Langit itu. Saat itu, sebagian besar suku di daratan juga merupakan suku yang kuat sekarang, seperti Suku Singa Api dan Suku Beruang Hitam. Semua suku ini mematuhi panggilan naga untuk berpartisipasi dalam perang, kecuali Suku Macan Langit. Mereka tidak menaati perintah para naga, atau lebih tepatnya, mereka tidak mendengarkan sama sekali dan tidak merespon sama sekali. Fuyu berkata, tetapi ini tidak berarti Suku Macan Langit mempunyai hubungan baik dengan manusia. Hanya saja mereka secara alami tidak mau diperintah. Bahkan naga pun tidak bisa mengendalikan mereka. Hati Luan menegang ketika dia mendengar ini dan bertanya, jika mereka tidak menaruh perhatian pada naga, bukankah naga akan menyerang mereka? Tentu saja mereka akan melakukannya. Fuyu berkata, dalam sejarah, naga telah mengepung dan memusnahkan Suku Macan Langit berkali-kali. Mereka bahkan bergabung dengan banyak pahlawan untuk melakukannya, seperti cara mereka menghadapi manusia. Namun, mereka tidak berhasil berkali-kali. Ini karena Suku Harimau Langit sangat sakti. Apalagi Suku Macan Langit tidak hidup berkelompok dan selalu menyendiri. Mereka tidak bisa membunuh semua suku dalam satu kali kejadian seperti yang mereka lakukan saat berkelompok. Dengan cara ini, Macan Langit yang melarikan diri akan berkembang kembali dan membalas dendam. Suku Macan Langit pada dasarnya suka berperang. Meskipun mereka biasanya sangat malas, keberanian mereka dalam pertempuran bahkan lebih rendah daripada paranaga. Mereka akan membalas dendam pada semua suku yang berpartisipasi dalam pengepungan dan pemusnahan. Mereka tidak hanya akan membunuh satu atau dua binatang aneh, tetapi akan mengejar mereka selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Apalagi Suku Macan Langit tidak menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Hal yang sama berlaku untuk naga. Setiap kali mereka menyerang Suku Macan Langit selama sejuta tahun, para naga tidak berani membiarkan anggota Suku mereka yang lemah pindah keluar. Meski begitu, para naga akan menerima banyak mayat yang dibunuh oleh Suku Macan Langit setiap tahunnya. Petik 2 Petik 2 Luan terkejut ketika mendengar ini, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Suku Macan Langit mengejar klan Sun Yan selama ribuan tahun, bagaimana Patriark Sun Yan bersedia menyetujui lima permintaannya hanya untuk berdamai dengan Suku Macan Langit. Dan bagaimana Suku Macan Langit dan Suku Singa Api bertarung selama puluhan ribu tahun, tidak begitu sulit untuk memahami tindakan Suku Macan Langit. Ras Harimau Langit suka berkelahi dan tidak takut mati. Prestise mereka diperoleh melalui darah dan nyawa. Fuyu berkata, oleh karena itu, para naga tidak mau memprovokasi Ras Harimau Langit, dan Ras lain bahkan lebih tidak mau memprovokasi Ras Harimau Langit. Bagi para naga, absennya Ras Harimau Langit tidak banyak mempengaruhi mereka, dan mereka tidak menyalahkan Ras Harimau Langit. Petik 2 Petik 2 Hati Luan terasa berat. Seperti yang diharapkan, martabat dan rasa hormat harus diperoleh melalui kekuatan dan kehidupan. Tidak ada jalan lain. Namun, dibandingkan dengan Suku Harimau Langit, meskipun manusia memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati, mereka adalah makhluk sosial. Ini benar-benar berbeda dari Suku Harimau Langit. Ada kemungkinan bahwa satu perang saja dapat melenyapkan umat manusia sepenuhnya, sehingga mereka tidak mempunyai harapan untuk berkembang lagi. Dengan banyaknya Ras yang menyerang manusia, mampukah manusia bertahan? Luan bertanya. Memang sangat sulit, namun tidak sesulit yang dibayangkan. Fuyu berkata, pertama, karena kekuatan empat Ras besar. Di antara mereka, Sengoku tidak lebih lemah dari naga. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat dari para naga. Meski tiga balapan lainnya tidak sekuat Sengoku, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Secara alami, mereka jauh lebih kuat dibandingkan Ras lainnya. Kedua, karena Sreading Star Rache. Itu karena kita memiliki portal teleportasi, tapi binatang aneh tidak. Hal ini memungkinkan kita untuk bergerak cepat di medan perang, mengimbangi perbedaan jumlah. Ditambah dengan popularitas keterampilan tempur di kalangan masyarakat biasa, medan perang tidak langsung runtuh seperti yang diharapkan. Sebaliknya, kami berhasil bertahan. Lebih jauh lagi, karena kami dapat dengan cepat membentuk situasi di mana jumlah kami melebihi binatang aneh, kami berada di atas angin. Hal ini menyebabkan korban para naga dan pasukan sekutu meningkat tajam. Luan sedikit lega saat mendengar ini. Pergerakan cepat portal teleportasi memang mampu menembus pertahanan musuh satu per satu dan membentuk keunggulan lokal. Meskipun perang pasukan sekutu pasti akan mencakup semua perbatasan tanpa titik buta, seperti yang terjadi pada Strain Beast. Tentara memasuki daratan dari semua perbatasan pada bulan Maret lalu. Faktanya, inti perang masih yang terkuat. Itu tidak ada hubungannya dengan jumlah orang. Begitu jumlah orang kuat terlalu banyak atau mereka dimusnahkan, perang pasti akan kalah. Itu tidak ada hubungannya dengan manusia lemah dan binatang aneh. Apakah para naga dan pasukan sekutu sudah mundur? Luan bertanya. Tidak. Fuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Megalosaurus berpikir bahwa martabatnya telah dihina dan posisi naga telah ditantang secara serius. Pada saat yang sama, ia berpikir jika kali ini tidak melenyapkan manusia, manusia akan melakukan serangan balik terhadap naga di masa depan. Saat itu, para naga akan musnah. Petik 2. Petik 2. Mengukur hati seorang pria dengan ukuran seorang penjahat. Di mata penjahat, semua orang adalah penjahat. Namun, meskipun Kaisar Megalosaurus kejam, ia bukannya tidak punya otak. Ini akan menjadi lebih mencurigakan terhadap orang-orang kuat di setiap perang. Menurut informasi yang dikumpulkan, ditemukan bahwa sekelompok orang yang sama muncul di medan perang berjauhan satu sama lain. Beberapa di antaranya bahkan muncul di hari yang sama. Penemuan ini mengejutkan para naga. Mustahil untuk menempuh jarak sejauh itu hanya dalam beberapa jam. Namun, jika manusia memiliki kekuatan seperti itu, mereka akan mengambil alih dunia untuk diri mereka sendiri. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu, para naga dan pasukan sekutu mulai merencanakan dan terus menyerang. Mereka sengaja menyergap manusia dan membuat mereka salah mengira bahwa mereka kalah jumlah. Faktanya, empat ras besar juga mengetahui bahayanya melakukan hal tersebut. Selama puluhan juta tahun, mereka merahasiakan susunan transmisi dan tidak ingin ditemukan oleh binatang aneh. Mereka sangat berhati-hati dalam setiap pertempuran. Namun, tidak ada jalan lain. Ada terlalu banyak pertempuran dan selalu ada saatnya mereka melakukan kesalahan. Akhirnya, empat balapan besar disergap. Para naga dan pasukan sekutu menunggu mereka. Manusia tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Dalam pertarungan itu, empat balapan besar kalah. Mereka menderita banyak korban dan ditangkap. Luan mendengar ini dan hatinya langsung menegang. Ada yang mengaku. Suara Luan terdengar berat. Ya, Fuyu berkata, ada batasnya ketahanan seseorang. Kemampuan mereka menahan penyiksaan berbeda-beda. Namun, mereka yang ditangkap semuanya adalah orang-orang kuat. Kebanyakan dari mereka disiksa sampai mati namun tidak mengatakan apapun. Hanya ada satu orang. Seorang anggota klan bintang diperluas. Luan mendengar ini dan tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Orang yang mengaku tentang susunan transmisi adalah anggota klan bintang diperluas. Hal ini dikonfirmasi kemudian. Fuyu berkata, dia tidak hanya mengungkapkan rahasia susunan transmisi, tetapi dia juga mengungkapkan banyak lokasi utama di mana susunan transmisi dipasang. Kebocoran informasi ini berdampak besar pada perang. Jika ruang itu hancur, susunan transmisi akan hancur. Pasukan sekutu dari binatang aneh segera menghancurkan susunan transmisi. Terlebih lagi, mereka akan terus-menerus menghancurkan ruang di langit. Hal ini menyulitkan jumlah manusia untuk melebihi jumlah binatang aneh. Setelah Strainbees menemukan cara untuk mengatasi hal ini, situasi perang segera berubah. Mereka mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Pada saat yang sama, setelah para naga dan para pahlawan mengetahui tentang keajaiban susunan transmisi, mereka sangat ingin mempelajari cara mengembangkan kemampuan ini. Hal ini khususnya terjadi pada para naga. Dengan cara ini, mereka dapat memperkuat kekuasaan mereka atas dunia. Meskipun empat klan besar kuat, mereka tidak dapat menghentikan invasi begitu banyak binatang aneh. Meskipun mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan memastikan bahwa klan mereka dapat terus bertahan hidup, mereka tidak dapat menyaksikan manusia dihancurkan oleh pasukan sekutu dari binatang aneh. Hal ini khususnya terjadi pada Sengoku. Sengoku telah berperang berdarah selama ribuan tahun untuk membebaskan manusia. Kali ini, mereka akan memegang keyakinan yang sama dan melawan semua binatang aneh sampai akhir. Luan mendengar ini dan hatinya tenggelam. Dia menghormati sikap Sengoku yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia juga mengkhawatirkan masa depan manusia. Kekuatan tidak bisa diubah hanya karena keyakinan. Hal ini terutama terjadi ketika perbedaan jumlah dan kekuatan begitu besar. Juga tidak mungkin mengandalkan persatuan untuk melakukan serangan balik. Mata Fuyu yang berbintang sepertinya bisa melihat pikiran Luan. Dia berkata, perang untuk membela diri ini tidak dapat dipertahankan hanya oleh manusia saja. Jika kami ingin menang, kami harus mencari bala bantuan. Bala bantuan. Luan terkejut. Dia tanpa sadar bertanya, klan macan langit. Bagaimana mungkin? Fuyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, empat klan besar mengadakan pertemuan besar. Dalam pertemuan tersebut, mereka mencapai kesepakatan untuk merekrut bala bantuan. Dan bala bantuan ini adalah nyawa para bintang besar. 2854. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Luan bergetar hebat, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Luan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menarik bala bantuan dari planet lain. Melihat ekspresi kaget Luan, Fuyu tidak berhenti. Sebaliknya, dia melanjutkan, ini adalah keputusan yang sangat berani untuk menarik bala bantuan dari alam semesta yang luas. Faktanya, ketika perang baru saja dimulai, empat ras besar telah mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghadapi pasukan sekutu naga pada saat yang sama dengan kekuatan mereka sendiri. Ide ini sudah muncul saat itu, namun belum sampai pada tahap ini, jadi belum ada yang menyebutkannya. Jika mereka tidak mencapai ujung jalan, empat balapan besar tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Meskipun empat ras besar telah bertahan dan manusia memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali, saya khawatir hal itu akan memakan waktu puluhan juta tahun. Terlebih lagi, setelah manusia binasa, para naga dan para pahlawan lainnya pasti akan waspada terhadap kebangkitan manusia kembali. Situasi yang akan mereka hadapi akan lebih parah dibandingkan 80 juta tahun lalu. Oleh karena itu, meskipun mereka telah menebak konsekuensi dari menarik bala bantuan dari alam semesta yang luas, empat ras besar tetap mengambil keputusan seperti itu. Selama tujuh juta tahun terakhir, ada banyak makhluk hidup di alam semesta luas yang telah melakukan kontak dan berdagang dengan empat ras besar. Mereka adalah yang terbaik di antara semua makhluk hidup dan peradaban, jadi mereka menjaga hubungan yang sangat baik dengan empat ras besar. Kali ini, empat ras besar bersatu untuk meminta bala bantuan, dan makhluk hidup ini berkewajiban untuk melakukannya. Pertama, karena persahabatan dan minat mereka. Kedua, makhluk hidup ini sangat ingin tahu tentang dunia yang ditinggali oleh empat ras besar. Sebagian besar makhluk hidup ini belum pernah ke dunia kita sebelumnya. Hanya para petinggi yang datang ke sini sesekali, apalagi bertemu dengan ras binatang mistis lainnya. Lebih penting lagi, mereka mengetahui bahwa empat ras besar memiliki kontak dekat dengan ras di planet lain. Namun, karena portal transmisi dikendalikan oleh ras bintang menyebar, mereka hanya dapat berkomunikasi dengan empat ras besar. Mereka tidak dapat berkomunikasi dengan makhluk hidup lainnya. Perang ini pasti akan memungkinkan makhluk hidup dari planet berbeda bercampur secara signifikan. Bisa dikatakan ini adalah peluang yang tidak bisa dilihat dalam puluhan juta atau bahkan ratusan juta tahun. Mereka yang bisa berpartisipasi pasti akan tercatat dalam sejarah sebagai bagian terpenting. Tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan ini. Petik 2 Petik 2 Luan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak emosi yang rumit dan kuat di sini. Namun, ketika dia memikirkannya dengan tenang, memang benar demikian. Jika dia bisa berpartisipasi dalam hal semacam ini dalam hidupnya, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati pada akhirnya. Itu jauh lebih mulus dibandingkan ketika para naga bersatu dengan para pahlawan lainnya. Hanya dalam beberapa hari, semua bala bantuan telah berkumpul di bintang masing-masing dan dikirim melalui formasi teleportasi klan penyebaran bintang. Empat ras besar dengan tegas menyatakan bahwa semua bentuk kehidupan yang berpartisipasi dalam perang ini harus sepenuhnya mematuhi perintah dan taktik dari empat ras besar. Jika tidak, mereka akan diperlakukan sebagai pemberontak, dan tidak akan ada lagi pertukaran atau transaksi di masa depan. Suara Fuyu berhenti sejenak sebelum dia berkata, dalam waktu kurang dari tujuh hari, bala bantuan dari alam semesta yang luas mulai bermunculan dan memasuki dunia kita. Tujuan mereka sangat sederhana. Selain manusia, semua bentuk kehidupan lainnya adalah musuh. Mendengar ini, ekspresi Luan berubah serius. Semua bala bantuan yang berpartisipasi dalam perang akan menggunakan pewarna yang diberikan oleh empat ras utama, membentuk pola khusus pada permukaan tubuh mereka. Semua bala bantuan menggunakan bahasa manusia untuk berkomunikasi. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka dapat membedakan antara teman dan musuh, agar tidak ditiru oleh binatang aneh. Setelah makhluk-makhluk dari alam semesta yang luas ini memasuki dunia kita, mereka semua merasa sangat ajaib dan terkejut. Untuk mengekspresikan kegembiraan mereka dan untuk menunjukkan nilai mereka dalam perang ini, makhluk-makhluk ini bertempur dengan sangat gagah berani. Segera, situasi medan perang kembali terbalik. Menghadapi makhluk-makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya dan kekuatan khusus dan kuat yang ditunjukkan makhluk-makhluk ini, ketakutan segera muncul dalam diri para naga. Tentara sekutu dan menyebar dengan cepat. Fuyu berkata, kekuatan makhluk-makhluk ini cukup untuk membuat para naga, tentara sekutu ketakutan, dan ketidaktahuan makhluk-makhluk ini semakin memperbesar rasa takutnya. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Menghadapi kekuatan tak berujung yang sepenuhnya di luar pengetahuan mereka, para naga dan tanda pagar 39, tentara sekutu tidak tahu bagaimana menghadapinya sama sekali. Mereka terus mundur. Sebenarnya, ketika para naga, tentara sekutu menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam perang, empat ras besar hanya menggunakan kurang dari seperlima bala bantuan mereka. Meski begitu, naga tentara sekutu sama sekali bukan tandingan mereka. Semakin mereka dikalahkan, semakin kuat pula mereka jadinya. Bahkan ada kemungkinan mereka akan tersapu oleh empat balapan besar. Jika empat ras besar benar-benar mengirimkan semua bala bantuan mereka, maka tidak hanya ras naga saja yang akan mengirimkannya. Tentara sekutu, bahkan seluruh dunia akan bermandikan darah. Empat ras besar dapat sepenuhnya menghancurkan semua binatang aneh di dunia ini dan sepenuhnya mendominasi dunia ini. Mata Luan serius saat dia berkata, tetapi mereka tidak melakukannya. Itu benar, Fuyu berkata, ini adalah rumah kita, dan juga dunia semua binatang aneh. Jika mereka punya pilihan lain, empat ras besar tidak akan mengirimkan bala bantuan ke sini. Pertempuran ini dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat juga, berlangsung kurang dari lima puluh hari. Ketika empat ras besar membawa bala bantuan untuk kedua kalinya dan mengepung naga sepenuhnya, Guru Ilahi memaksa Kaisar pada saat itu, Megalosaurus, untuk bernegosiasi, dan alat tawar-menawar dalam negosiasi tersebut adalah nyawa para naga. Petik 2.2 Luan menghirup udara dingin saat mendengar itu. Pada saat itu, ada Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya yang dikelilingi, terhitung lebih dari 90 persen naga. Kurang dari 10 persen sisanya adalah makhluk lemah, dan bahkan jika mereka masih hidup, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Begitu empat ras besar benar-benar memerintahkan pembantaian, para naga pasti akan binasa. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Megalosaurus sifat kekerasan masih sulit untuk berkomunikasi secara normal, jadi guru ilahi secara pribadi membunuh Kaisar Megalosaurus. Ketika Luan mendengar itu, dia tersentak sekali lagi dan matanya membelalak. Ini pertama dan satu-satunya dalam sejarah Sengoku membunuh Kaisar Megalosaurus. Fuyu berkata, Tetapi setelah membunuh Kaisar Megalosaurus, empat ras utama dan bala bantuan mereka tidak membunuh Megalosaurus lainnya. Setelah Kaisar Megalosaurus terbunuh, Megalosaurus lain terpaksa mengambil alih posisi tersebut, dan itu adalah Megalosaurus yang masuk akal di antara para naga. Pada saat itu, guru ilahi menandatangani perjanjian damai baru dengan Megalosaurus ini, dan meminta semua Megalosaurus untuk meninggalkan jejak mereka di atasnya. Jika mereka tidak meninggalkan jejak, mereka akan dianggap keberatan, dan akan langsung dibunuh. Faktanya, ketika mereka dikepung oleh empat ras besar dan bala bantuan mereka, para naga sudah putus asa, berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup, dan bahwa naga yang telah diwariskan ratusan juta orang. Bertahun-tahun akan binasa dalam generasi mereka. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa empat ras besar tidak membunuh mereka, mereka sangat gembira, dan kelahiran kembali mereka dalam keputus asaan membuat mereka sepenuhnya setuju dengan empat ras besar. Meminta untuk meninggalkan jejak mereka. Di dunia pertarungan dan pembunuhan ini, empat ras besar sebenarnya membiarkan naga untuk hidup. Ini jelas merupakan keajaiban-keajaiban, dan ini juga membuat para naga benar-benar memahami kemurahan hati dari empat ras utama. Bukan hanya para naga saja, tapi seluruh pasukan sekutu yang berpartisipasi dalam perang ini terpaksa menandatangani perjanjian damai, tapi mereka juga senang karena ras mereka tidak binasa, sama seperti para naga. Dengan bala bantuan yang begitu besar, tidak ada yang berani menyerang manusia lagi, dan sebaliknya, mereka merasa sangat takut dan takut akan tindakan mereka sendiri. Fuyu berhenti sejenak, dan berkata, meskipun perang ini sangat singkat, dan tidak dapat dibandingkan dengan perang yang telah berlangsung selama ratusan juta tahun, perang ini sangat signifikan. Dengan datangnya bala bantuan, kemampuan Extended Star Aceh tidak dapat lagi disembunyikan, dan formasi teleportasi serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang di alam semesta yang luas segera menyebar ke seluruh dunia kita, mengejutkan semua manusia dan binatang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan, dan sepenuhnya di luar pengetahuan mereka. Setelah perang ini, empat ras besar memberikan hadiah besar kepada semua bala bantuan, tetapi tidak membiarkan mereka menetap lama di dunia kita, dan bahkan frekuensi transaksi tidak berubah, mempertahankan status quo. Empat ras besar percaya bahwa ini adalah dunia kita, dan bala bantuan hanyalah bala bantuan, dan mereka tidak dapat berpartisipasi di dunia kita. Dunia ini hanya bisa dikelola oleh kita dan para binatang, dan tidak ada manfaatnya jika terlalu banyak berinteraksi. Pada saat yang sama, hal ini juga dapat mencegah binatang berinteraksi dengan makhluk hidup di alam semesta yang luas, dan menjaga formasi teleportasi di tangan empat ras utama adalah yang paling aman. Luan mengangguk setelah mendengar ini, dan dia setuju dengan sudut pandang ini. Semuanya harus dibedakan dengan jelas. Seperti kata pepatah, satu hal adalah hal lain. Segala sesuatu harus ada batasnya, seperti halnya benua dan lautan. Jika banyak hal digabungkan, maka kemungkinan terjadinya krisis akan sangat meningkat. Setelah periode krisis yang singkat, manusia kembali ke keadaan semula. Bagi manusia yang bukan bagian dari empat ras besar, perang ini membuat mereka merasa bahwa empat ras besar itu seperti dewa, dan dengan perlindungan dari empat ras besar, mereka akan selalu aman. Pada saat yang sama, mereka tidak mendambakan atau meminta kemampuan spasial, karena mereka percaya bahwa itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh empat ras besar, dan juga merupakan sesuatu yang dapat menjamin keselamatan mereka. Status manusia meningkat pesat, tapi manusia tidak menyuruh binatang buas karena hal ini, dan mereka menjaga jarak dari binatang. Empat ras besar juga kembali ke tatanan semula, dan fokus pada pengembangan kekuatan mereka sendiri. Semua orang mengira setelah kejadian ini, akan ada masa damai yang sangat lama, tapi Fuyu berhenti sejenak, dan berkata, hal yang sangat serius belum terjadi, dan hal itu menunggu mereka di belakang. 2855 Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Krisis yang lebih besar dari krisis ini. Ini adalah perang antara naga dan para pahlawan. Jika lebih serius dari ini, mungkinkah semua makhluk mistis di dunia telah bergabung? Luan mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah para naga dan para pahlawan mengincar kemampuan luar angkasa klan Epoch. Itu benar. Selain empat ras utama, semua orang di dunia menginginkan kemampuan luar angkasa klan Epoch. Fuyu berkata, tapi tidak ada yang punya nyali untuk menyerang klan Epoch. Bagaimanapun, hubungan antara empat ras besar tidak bisa dipatahkan. Menyerang Epoch klan berarti menjadi musuh dari empat ras besar. Sengoku sendiri sama kuatnya dengan naga. Dengan adanya portal teleportasi, bahkan serangan mendadak tidak akan menimbulkan ancaman bagi Epoch klan. Luan mengangguk. Istrinya benar. Tampaknya ada hal lain yang sedang terjadi. Dia berhenti menebak-nebak dan menenangkan dirinya dan terus mendengarkan. Dari awal peradaban seratus juta tahun yang lalu hingga pembebasan umat manusia dan munculnya empat ras besar, baru terjadi tiga juta tahun. Tentu saja, tiga juta tahun adalah jangka waktu yang tidak terbayangkan. Delapan era kuno hanya berlangsung selama 13 ribu tahun. Namun, dibandingkan dengan seratus juta tahun, tiga juta tahun sangatlah dekat. Hingga saat ini, pemahaman Luan tentang dunia ini jauh melebihi pemahamannya. Kekuatan klan Epoch, identitas klan bulan cerah, kehidupan dan peradaban di alam semesta yang luas adalah hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Luan. Dia bahkan tidak pernah memikirkan hal itu. Dunia tiga juta tahun lalu sudah begitu kuat dan makmur hingga melampaui imajinasinya. Itu juga mengejutkannya dari dalam ke luar. Namun, dia masih memiliki banyak keraguan di hatinya. Keraguan terbesarnya adalah dunia kini dikuasai oleh klan Hachiko. Lalu, dari mana asal-usul klan Hachiko? Dengan kekuatan klan Hachiko, mungkinkah mereka bahkan tidak termasuk dalam empat ras besar tiga juta tahun yang lalu. Atau mungkinkah klan Hachiko tidak memiliki sejarah yang panjang. Melihat sepasang mata gelap Luan menjadi ragu, Fuyu tidak perlu membiarkannya berpikir lebih jauh, dan terus berkata, setelah perang ini, status manusia akan meningkat pesat, dan tidak ada binatang aneh. Akan berani menyerang manusia lagi. Dengan jaminan seperti itu dan fakta bahwa rahasianya telah diketahui dunia, Spreading Star Rache tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka akan lebih berupaya menjelajahi alam semesta bintang yang luas. Sejak mereka berhasil mendaki bulan, setelah tujuh juta tahun penjelajahan, Star Spreading Rache telah mencapai tempat yang sangat jauh, jauh di luar imajinasi kita. Fuyu berkata, misalnya, jarak antara dunia kita dan bulan adalah sekitar 50 kali ukuran bintang tempat kita tinggal. Jarak antara kita dan matahari dapat menampung sekitar 4.000 bintang kita. Perlombaan bintang penyebaran dimulai dari bintang yang paling dekat dengan kita dan berkembang sedikit demi sedikit. Artinya Spreading Star Rache telah mengamati seluruh dunia bintang di sekitar kita. Spreading Star Rache telah mengirim banyak orang ke dunia luar untuk mengamati pergerakan bintang dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pergerakan bintang-bintang di sekitar kita, bahkan bintang-bintang yang jauh, telah dipetakan dengan jelas oleh Spreading Star Rache. Luan tercengang ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan ragu, bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ahli tingkat 9 yang bisa pergi ke bintang lain? Apakah ada banyak ahli tingkat 9 di Spreading Star Rache? Bukan itu masalahnya. Fuyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, pertama-tama, setelah 700 tahun penjelajahan, Spreading Star Rache telah memahami lebih banyak fakta daripada apa yang mereka temukan di bulan. Di alam semesta yang luas, sebagian besar ruangnya kosong, dan tidak ada kekuatan yang bisa dirasakan secara langsung. Bintang-bintang hanya menempati sebagian kecil ruang, dan proporsinya tidak lebih dari 1 dalam 10 ribu. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini, dan dia menatap Fuyu tak percaya dengan mata terbuka lebar. Dia mengira bintang-bintang di dunianya sangat besar, dan ruang hampa hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang luas. Dia tidak menyangka kebenarannya benar-benar berbeda. Jika demikian, bukankah bintang-bintang ini seperti debu, tersebar di ruang hampa? Di ruang hampa alam semesta yang luas, bahkan ahli tingkat 9 pun merasa sulit untuk bertahan hidup. Empat ras besar telah melakukan eksperimen, dan kecuali ahli tingkat 9 dari negara berperang, yang hampir tidak dapat bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu, orang-orang dari tiga ras lainnya semuanya mati dengan sangat cepat. Ada kekuatan yang kuat di ruang hampa, dan sangat sulit untuk menggambarkan kekuatan ini sebagai jenis kekuatan tertentu atau jenis kekuatan tertentu. Ini sangat rumit. Fuyu berkata, namun, bukan hanya ahli tingkat 9 yang dapat bertahan hidup di bintang. Ketika perlombaan bintang menyebar menjangkau lebih banyak bintang, mereka menemukan bahwa banyak ahli tingkat 8 yang dapat bertahan hidup di bintang-bintang. Luan tercengang saat mendengar ini. Mengapa berbeda? Setelah menemukan banyak fakta, Sprey Adding Star Rache secara alami menyimpulkan aturan dan mencari akar masalahnya. Fuyu berkata, mereka mengira ruang hampa memiliki kekuatan yang kuat, dan tidak ada kehidupan yang dapat bertahan di dalamnya. Bintang-bintang memiliki kekuatannya sendiri, dan mereka akan melepaskan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan ruang hampa di alam semesta yang luas. Dengan kata lain, mereka akan saling mempengaruhi dan membentuk ruang khusus di permukaan bintang. Sama seperti dunia tempat kita berada. Fuyu berkata, kekuatan bintang-bintang akan mempengaruhi kekuatan alam semesta yang luas, menyebabkan kekuatan alam semesta yang luas menjadi sangat lemah. Hal ini akan membentuk ruang aman di permukaan, yaitu tanah yang kita tinggali dan langit yang dapat kita lihat. Ini adalah rangkaian aktivitas kami. Begitu kita keluar dan memasuki alam semesta yang luas, kita akan mati. Demikian pula, banyak bintang yang memiliki kemampuan melepaskan kekuatan untuk mempengaruhi ruang hampa di sekitarnya. Namun, ukuran setiap bintang berbeda-beda, dan bahan penyusun bintang juga berbeda, sehingga menghasilkan perbedaan besar dalam jumlah daya yang dilepaskan. Jika kekuatan yang dilepaskan terlalu kecil, ia tidak akan mampu melawan kekuatan alam semesta yang luas. Artinya kekuatan di permukaan bintang akan sangat kuat, dan akan sangat sulit untuk memelihara kehidupan. Tentu saja hal ini tidak mutlak. Ia hanya dapat menjelaskan sekitar separuh kehidupan dan peradaban. Namun, bagi kita, semakin kuat kekuatan sebuah bintang, semakin kuat pula kemampuannya melawan kekuatan alam semesta yang luas. Artinya bahkan orang dengan kemampuan rendah pun bisa pergi ke sana. Nah, meski begitu, pakar level 8 adalah intinya. Seorang ahli level 7 tidak akan mampu bertahan hidup di sebuah bintang. Alasan mengapa Spreading Star Rache dapat mengatur banyak orang untuk mengamati pergerakan bintang-bintang bukan karena mereka memiliki banyak ahli level 9. Itu karena para ahli level 9 telah menciptakan bangunan atau ruang khusus di setiap bintang untuk membantu mereka melawan tekanan eksternal. Dengan cara ini, para ahli tingkat 8 dapat bersembunyi di dalam gedung dan mengamati pergerakan bintang-bintang. Mendengar ini, Luan menjadi tercerahkan. Pengamatan The Spreading Star Rache sepenuhnya sama dengan tiga balapan lainnya. Setelah jutaan tahun pengamatan, pemahaman Spreading Star Rache tentang alam semesta yang luas telah meningkat. Pada awalnya, ketika mereka pertama kali tiba di bulan dan menyadari bahwa bulan berputar mengelilingi kita, mereka salah mengira bahwa kita adalah pusat dari alam semesta yang luas. Belakangan, mereka menyadari bahwa bintang kita berputar mengelilingi matahari dan mengira matahari adalah pusatnya. Belakangan, mereka menyadari bahwa matahari hanyalah salah satu dari sekian banyak bintang. Galaksi yang kita bentuk dengan matahari dan bulan hanyalah sebagian saja. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya seperti galaksi kita membentuk aliran bintang yang sangat besar, dan aliran bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk galaksi yang sangat besar. Petik 2.2 Wajah Luan penuh dengan keterkejutan. Matanya begitu lebar hingga tampak seperti akan rontok. Jika itu masalahnya, sistem yang dibentuk olehnya, matahari, dan bulan adalah dua tingkat raksasa yang terpisah dari Bima Sakti. Seiring dengan bertambahnya area eksplorasi Spreading Star Rache, pemahaman mereka juga terus meningkat. Di aliran bintang, bintang kita sudah tidak berarti lagi. Di galaksi, kita hanyalah setitik debu. Luan tersenyum pahit, dibandingkan dengan alam semesta yang luas, apapun yang mereka lakukan di sini seperti memandang langit dari dasar sumur. Namun, tidak perlu meremehkan diri sendiri. Fuyu berkata, bintang tempat kita berada adalah bintang terbesar yang pernah dicapai oleh Spreading Star Rache. Kekuatan kami juga yang terkuat. Ketika orang-orang kita sampai di bintang lain, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Mereka akan mampu mengerahkan lebih banyak kekuatan dibandingkan dunia kita. Karena itu, tiga ras lainnya berani membiarkan Spreading Star Rache terus menjelajah. Keyakinan kami adalah kekuatan kami. Setelah mendengar ini, tubuh Luan bergetar dan dia menarik nafas dalam-dalam. Memang benar manusia harus disamakan dengan kehidupan. Kekuatan dan peradaban juga harus dibandingkan dengan kekuatan dan peradaban, bukan dengan bintang itu sendiri. Ada banyak sekali bintang di galaksi. Perlombaan bintang menyebar tidak mungkin menjelajahi semua bintang. Faktanya, mereka hanya dapat menjelajahi sebagian kecil saja. Fuyu berkata, The Spreading Star Rache juga sangat jelas tentang hal ini. Mereka tidak meminta banyak, mereka hanya meminta jauh-jauh. Karena itu, mereka dapat mencapai ujung galaksi dalam waktu kurang dari 10 juta tahun. 2856. Luan kaget saat mendengar ini. Menurut perhitungan Spreading Star Rache, kita seharusnya berada di pusat galaksi. Oleh karena itu, kita mempunyai energi paling banyak, energi paling padat, dan paling beragam. Fuyu berkata, Ngomong-ngomong, jangan mengira kita berada di bidang yang sama dengan matahari, bulan, dan beberapa bintang lain yang dekat dengan kita. Itu salah. Kita berada dalam ruang 3 dimensi yang mendekati bola. Hal yang sama berlaku untuk galaksi, aliran bintang, dan galaksi. Galaksi kita adalah ruang berbentuk bola khusus yang terdiri dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan keras untuk mengingat konsep-konsep ini. Perlombaan bintang menyebar dimulai dari bintang kita. Selain bintang-bintang di sistem kita yang mereka jelajahi, mereka hanya menjelajah dalam satu arah di aliran bintang dan galaksi, dan mereka hanya menjelajah dari arah ini hingga akhir. Fuyu berkata, Tetapi jangan berpikir bahwa menuju ke satu arah itu mudah. Bahkan hanya satu arah saja yang merenggut nyawa dan upaya skreading star Rache yang tak terhitung jumlahnya. Jarak antara bintang-bintang di ujung galaksi dan kita jauh lebih jauh dibandingkan jarak antara setetes air di laut utara jauh dan setetes air di laut selatan jauh. Luan menganggup dengan keras lagi. Meskipun dia tidak dapat membayangkan jarak sebesar itu, dia tidak akan pernah membayangkan jarak ruang secara acak. Sejak mereka tiba di bulan hingga ujung galaksi, skreading star Rache menghabiskan waktu hampir sembilan juta tahun. Fuyu berkata, seluruh ras menghabiskan waktu dan tenaga mereka pada perhitungan ruang siang dan malam, dan mereka tidak pernah berhenti. Mereka menjelajah dengan semangat yang melampaui kehidupan mereka, yang sangat meningkatkan kemampuan perhitungan ruang angkasa, kemampuan pemahaman ruang, dan kemampuan tempur ruang angkasa skreading star Rache. Sebagai perbandingan, aspek terakhir adalah yang terlemah. Bagaimanapun, efek kekuatan luar angkasa dalam pertempuran sangat terbatas, dan ini lebih terkait dengan kekuatan seseorang. Setelah mencapai tepi galaksi, seluruh skreading star Rache sangat bersemangat, namun kegembiraan ini segera menghilang dan digantikan oleh kesungguhan dan gairah yang lebih besar. Fuyu berkata, karena ketika perlombaan bintang menyebar berkumpul di bintang ini, mereka menemukan bahwa galaksi bukanlah keseluruhan galaksi, dan ujung galaksi tempat mereka berada bukanlah akhir dari alam semesta. Ada galaksi lain di luar galaksi itu. Luan kaget saat mendengar ini. Dia tercengang. Ada galaksi lain di luar galaksi. Seberapa besar hanyu ini? Jika Bimasakti juga tidak terhitung banyaknya, bukankah itu adalah alam semesta tanpa akhir? Para anggota klan Yan Sing sedang melihat Bimasakti. Jaraknya sangat jauh dari mereka, sehingga mereka bisa melihat keseluruhan Bimasakti. Ini pertama kalinya mereka melihat bentuk utuh Bimasakti. Di dunia kita, kita melihat langit penuh bintang, namun pada bintang-bintang di ujung Bimasakti, kita melihat hamparan kegelapan yang luas, serta potongan-potongan Bimasakti yang indah di dalam kegelapan. Jaraknya sangat jauh sehingga kita bahkan tidak dapat melihat satu bintang pun. Bahkan ukuran Bimasakti tidak lebih besar dari awan kecil di hari cerah. Jarak seperti itu jauh melampaui kemampuan perhitungan Extended Star Rache. Tingkat perhitungan ini jauh melebihi tingkat bulan terang dari dunia kita pada awalnya. Itu karena bulan yang kita lihat adalah bulan sebenarnya, dan penyimpangan jaraknya tidak akan terlalu besar. Bahkan jika seseorang mati, mereka dapat mencoba peruntungannya dan mencapai bulan. Namun, hal ini sama sekali tidak mungkin dilakukan antar galaksi. Berdasarkan jarak antara galaksi terdekat dan galaksi tempat kita berada, perkiraan paling konservatif dari Extended Star Clan adalah bahwa galaksi tersebut dapat menampung setidaknya seratus galaksi kita. Bahkan bisa ribuan bahkan puluhan ribu kali lipat. Karena jaraknya yang begitu jauh, Bimasakti yang kita lihat mungkin bukan lokasi sebenarnya, melainkan lokasi dulu. Jarak seperti itu meningkatkan kesulitan perhitungan ke tingkat yang tidak terbayangkan. Kalaupun kita cukup beruntung bisa menghitung jarak ke Bimasakti, besar kemungkinan kita akan dipindahkan ke ruang hampa Bimasakti. Ingin mendarat di sebuah bintang ibarat meraih setetes air di lautan. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Ini memang terdengar mustahil. Dia berkata, Bimasakti kita hanya membuka satu jalur. Mengapa kita tidak menjelajahi di Bimasakti kita sepenuhnya terlebih dahulu? Apa yang dikatakan Luan memang merupakan metode yang aman. Namun, Fuyu menggelengkan kepalanya dengan lembut, yang membuat tubuh Luan bergetar hebat. Mungkinkah itu? The Extended Star Rache tidak mau berhenti. Fuyu berkata, mereka mengira mereka telah mencapai ujung satu arah di Bimasakti kita. Jika mereka terus menjelajah, pada dasarnya mereka akan mengulangi tindakan aslinya. Mereka tidak tertarik dengan sumber daya di bintang-bintang. Sebaliknya, mereka tertarik pada bintang. Namun, setelah menjelajahi begitu banyak bintang dan menemukan bahwa Bimasakti bukanlah satu-satunya, mereka tertarik dengan Bimasakti. Petik 2 Petik 2 Luan memandang Fuyu dengan kaget dan buru-buru bertanya, mereka ingin pergi ke Bimasakti yang lain. Itu benar. Fuyu berkata, mereka tidak bisa menahan godaan. Seluruh ras tenggelam dalam perhitungan untuk bersiap pergi ke Bimasakti lainnya. Petik 2 Petik 2 Itu adalah keyakinan yang tidak terbayangkan. Di mata Extended Star Rache, ini memang sangat berarti. Hal ini karena seiring bertambahnya pengetahuan mereka, konsep dunia juga meluas. Pada awalnya, dunia adalah bintang kita. Lalu, ia meluas ke galaksi kita, lalu ke Bimasakti, kata Fuyu, ketika perlombaan bintang yang diperpanjang mencapai ujung Bimasakti, Bimasakti akan menjadi dunia kita. Oleh karena itu, ketika Extended Star Rache melihat Bimasakti yang lain, bagi mereka itu seperti dunia luar. Mereka sangat ingin melihatnya. Ini lebih gila dari penjelajahan sebelumnya. Saat itu, pemimpin perlombaan bintang diperluas sangat jelas Oleh karena itu, ia sendiri yang mengadakan pertemuan dan menjelaskan hal tersebut kepada pimpinan tiga ras lainnya. Para pemimpin dari tiga ras sangat terkejut. Mereka buru-buru mencoba membujuknya, tetapi pemimpin perlombaan bintang diperpanjang bertekad. Sama seperti mereka menghabiskan jutaan tahun untuk menjelajahi bulan terang, selama mereka dapat meninggalkan akar untuk perlombaan bintang yang diperluas, mereka siap mencurahkan sebagian besar energinya untuk menjelajahi Bimasakti lainnya. Mereka telah mempersiapkan hal ini selama jutaan tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Petik 2.2 Luan terkejut. Apapun yang terjadi, cita-cita seperti itu patut dihormati. Untuk memastikan bahwa umat manusia dapat berdagang dengan beberapa peradaban penting di Bimasakti, Extended Star Aceh menyerahkan hampir semua portal teleportasi kepada tiga ras lainnya. Hal ini untuk mencegah mereka kehilangan kontak dengan peradaban tersebut. Setelah melihat Hanyu, Extended Star Aceh sebenarnya tidak peduli dengan pertarungan dan pembunuhan di bintang kita. Planet kita adalah rumah mereka, tapi hanya itu yang ada di dalamnya. Fuyu berkata, setelah menyerahkan portal teleportasi, sebagian besar ahli dari perlombaan bintang diperluas pergi ke ujung Bimasakti. Mereka tinggal di bintang di ujung Bimasakti untuk waktu yang lama dan mulai menghitung portal teleportasi ke Bimasakti. Luan menarik napas dalam-dalam. Dengan mimpi yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda, mereka memang akan membuat pilihan yang sangat berbeda. Extended Star Aceh pada dasarnya membuat pengaturan untuk masa depan mereka. Jika gagal, kemungkinan besar empat ras utama umat manusia akan menjadi Extended Star Aceh rela menyerahkan nyawa mereka. Jika Anda ingin pergi ke Bimasakti, Anda harus terlebih dahulu menentukan Bimasakti sebagai target Anda. Fuyu berkata, di ujung Bimasakti, kamu bisa melihat empat Bimasakti. Ukurannya berbeda-beda, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Extended Star Aceh percaya bahwa Bimasakti memiliki ukuran yang berbeda-beda. Sama seperti bintang, kamu tidak bisa menilai jarak dari ukurannya. Sebaliknya, Anda harus menilainya berdasarkan kecerahannya. Meskipun kecerahan tidak berhubungan langsung dengan jarak, namun berhubungan secara tidak langsung. Semakin dekat jaraknya, semakin besar kemungkinannya. Setelah berdiskusi di antara semua makhluk kuat dari Extended Star Aceh, mereka dengan cepat menentukan target Bimasakti. Bimasakti ini adalah yang paling terang di antara empat Bimasakti, dan tidak hanya lebih terang. Dibandingkan dengan tiga lainnya, ini bahkan sedikit mempesona. Semua makhluk kuat dari Extended Star Aceh percaya bahwa Bimasakti ini adalah yang paling dekat dengan Bimasakti, dan kemungkinan berhasil mencapainya adalah yang tertinggi. Apalagi karena terangnya, mereka juga paling penasaran dengan Bimasakti ini. Setelah memastikan targetnya, mereka segera membenamkan diri dalam perhitungannya dan tidak berhenti sedetikpun. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Sambil merenung, dia berkata, mereka membutuhkan waktu 10 juta tahun untuk menjelajahi bulan terang dan 9 juta tahun untuk mencapai ujung Bimasakti. Berdasarkan perhitungan ini, mereka mungkin membutuhkan waktu 10 juta tahun untuk menjelajahi Bimasakti lainnya. Anda mengatakan bahwa mereka mencapai ujung Bimasakti 1 juta tahun yang lalu dan memulai penjelajahannya. Hingga saat ini, baru 1 juta tahun berlalu. Selanjutnya, Extended Star Aceh kini terjebak di wilayah Laut Utara Ekstrim. Menurutku mereka belum berhasilkan. Tidak, mata Fuyu menjadi dingin ketika dia berkata, mereka telah berhasil. Setelah mendengar ini, Luan tercengang. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat dan kulit kepalanya mati rasa. Matanya membelalak tak percaya. Mereka berhasil dalam waktu kurang dari 20 ribu tahun. Mata Fuyu dipenuhi rasa dingin. Bahkan suaranya menjadi dingin ketika dia berkata, hari kesuksesan mereka 1 juta tahun yang lalu adalah awal dari bencana. 2857. Di malam yang gelap, bulan terang di langit berangsur-angsur menghilang dan tertutup awan gelap. Segera, seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat. Bencana. Bencana apa? Luan menatap mata Fuyu yang dingin dan berbintang. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan perubahan besar dalam emosinya sejak awal. Jelas sekali bahwa signifikansi dan pengaruh bencana ini jauh melampaui semua yang pernah terjadi sebelumnya, itulah sebabnya orang yang menyendiri seperti Fuyu sangat mengkhawatirkannya. Perubahan mata Fuyu memaksa Luan untuk tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan dirinya untuk menerima semua ini. Dia langsung bertanya, kok bisa begitu cepat kali ini? Apakah itu berhasil dalam waktu kurang dari 20 ribu tahun? Apa yang terjadi setelah itu? Semua ini hanya bisa digambarkan sebagai suatu kebetulan, atau bisa juga merupakan takdir. Fuyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, 10 ribu tahun setelah tiba di tepi Bima Sakti, seorang jenius muncul di Spreading Star Rache. Orang ini tidak hanya luar biasa dalam perlombaan bintang menyebar, tetapi juga dalam empat ras besar. Bakatnya dalam deduksi luar angkasa bisa dikatakan yang terbaik dalam sejarah Spreading Star Rache. Orang ini lahir di tepi Bima Sakti. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa dia begitu peka terhadap luar angkasa. Orang ini berkultivasi dengan sangat cepat dan mencapai tingkat ahli tingkat 9 di usia yang sangat muda. Setelah menjadi ahli tingkat 9, dia secara resmi dapat memasuki penelitian deduksi alam semesta luas. Secara umum, arai dharma teleportasi seorang ahli tingkat 9 relatif dapat diandalkan dan stabil jika seseorang ingin melakukan perjalanan antar bintang di alam semesta luas. Arai dharma teleportasi ahli tingkat 8 akan memiliki banyak ketidakpastian. Bahkan arai dharma teleportasi ahli tingkat 9 mungkin mengalami kecelakaan, seperti penyimpangan atau bahkan kegagalan. Spreading Star Rache tidak mengetahui alasannya. Bagi Spreading Star Rache, ini melampaui konsep ruang angkasa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Mereka menduga hal itu mungkin ada hubungannya dengan stabilitas ruang. Untungnya, itu adalah arai dharma teleportasi guru surgawi tingkat 9, jadi kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Setelah orang ini memulai penelitiannya, dia percaya bahwa posisi bimas sakti seharusnya relatif stabil. Ia tidak akan bergerak seperti bintang. Sebaliknya, ia akan stabil di area seperti aliran bintang. Oleh karena itu, kemungkinan pergerakan tidak perlu diperhitungkan saat menghitung koordinat ruang bimas sakti. Esensi ruang adalah konstan. Energi hampa yang terkandung di dalam ruang akan dipengaruhi oleh bintang-bintang, namun koordinat ruang tidak akan terpengaruh. Metode perhitungan Star Spreading Rache sudah sangat matang. Selama kita bisa menentukan berapa kali jaraknya, kita bisa terus menghitungnya sesuai metode. Tidak sulit untuk melakukan ini. Namun, masalahnya terletak pada jarak. Karena terlalu jauh, kami tidak selalu bisa mengirimkan orang untuk memeriksa. Jika tidak, bahkan jika kita mengirim semua orang Yansing, akan sangat sulit untuk berhasil. Fuyu berkata, oleh karena itu, orang ini dengan berani percaya bahwa ada pola sebaran bimas sakti di alam semesta yang luas. Alam semesta memiliki aturan dan prinsipnya sendiri. Dia menduga tidak ada hubungan antara galaksi yang berbeda. Untuk menghindari benturan kekuatan galaksi dan mempengaruhi stabilitas, ia kemudian mengamati ukuran galaksi tersebut dan membandingkannya dengan kecerahan tiga galaksi lainnya untuk memperkirakan jarak antara kedua galaksi tersebut. Dengan paksaan, Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Itu benar, Fuyu berkata, karena dia sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya, tapi dia sangat yakin bahwa kesimpulannya benar. Intinya, tidak ada bedanya dengan menebak-nebak. Karena bakatnya, Starscrayading Rache memilih untuk mempercayainya setelah berkali-kali mencoba. Namun, mereka tidak mau melepaskannya saat itu. Bagaimanapun, dia masih memiliki separuh sisa umurnya dan dapat terus berkontribusi dalam perhitungan ruang. Namun, dia bersikeras untuk pergi sendiri. Perlombaan penyebaran bintang tidak dapat membujuknya dan hanya bisa melepaskannya. Luan menarik napas dalam-dalam. Melintasi alam semesta yang luas dan pergi ke galaksi lain adalah suatu prestasi yang tak terbayangkan. Gerakan orang ini dikirim oleh semua ahlista Starscrayading Rache di bintang-bintang di tepi galaksi. Meskipun dia memiliki banyak sumber daya di ring luar angkasa dan memakai peralatan pertahanan yang kuat, tidak ada yang berharap. Tingkat keberhasilan melintasi ruang dengan menebak tanpa perhitungan apapun sangatlah rendah. Petik 2 Petik 2 Luan semakin mengerutkan keningnya dan bertanya lagi, tapi dia berhasil. Ya, mata Fuyu yang berbintang menjadi lebih dingin. Dia berkata, dia melintasi ruang angkasa dan tiba di koordinat yang telah dia hitung. Ia berhasil melintasi alam semesta yang luas dan sampai di galaksi sasaran. Dia sangat beruntung bisa muncul di permukaan bintang alih-alih memasuki kehampaan. Petik 2 Petik 2 Luan menarik napas dalam-dalam. Jika orang ini benar-benar menebak berdasarkan intuisinya, maka masalah ini tidak dapat dikatakan beruntung. Namun, ketika orang ini melewati formasi teleportasi dan melihat dunia di depannya untuk pertama kalinya, dia langsung terkejut. Fuyu berkata, karena tidak ada cahaya di seluruh ruangan. Saat itu gelap gulita. Kegelapan total. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia terkejut dan bertanya dengan cepat, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka bilang galaksi ini sangat terang? Apakah dia diteleportasi ke tempat lain? Tidak. Fuyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, The Stars Preading Rache juga memiliki kecurigaan. Namun, apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa galaksi tempat orang tersebut tiba adalah target dari Stars Preading Rache. Entah kenapa kita melihat cahaya di tepi sungai star, namun ada kegelapan tak berujung di sungai star ini. Extended Star Rache berspekulasi bahwa cahaya yang kita lihat adalah cahaya yang dipancarkan oleh Star River di masa lalu. Sekarang, sungai bintang ini telah mengeluarkan seluruh energinya, sehingga tidak dapat melepaskan energi apapun dan menghasilkan cahaya apapun. Cahaya muncul bersamaan dengan energi. Ini adalah akal sehat yang diketahui Luan. Namun, sulit membayangkan akan ada perbedaan waktu puluhan ribu tahun hingga cahaya muncul dari jarak yang begitu jauh. Bintang yang didatangi orang ini berada di tepi galaksi ini. Itu berada di seberang galaksi kita dan dia bisa melihat seluruh galaksi kita. Orang ini melepaskan energinya untuk mengamati bintang tempat dia muncul dan menyadari bahwa bintang tersebut terbuat dari bahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tampaknya ia memiliki kekuatan khusus. Ia tidak terburu-buru dia segera meninggalkan beberapa formasi teleportasi untuk mencegah ruang menjadi tidak stabil dan menyebabkan kegagalannya. Kemudian, dia segera kembali ke bintang asalnya. Kembalinya orang ini dengan sukses mengejutkan Stars Preading Rache yang akan bubar. Mereka tidak menyangka orang ini akan berhasil dan mewujudkan rencana Stars Preading Rache yang telah direncanakan selama puluhan ribu tahun hanya dalam 10 ribu tahun. Dia segera menjadi pahlawan Stars Preading Rache. Perlombaan penyebaran bintang segera mengirim orang untuk memberitahu tiga ras lainnya. Pada saat yang sama, sekelompok orang telah mengambil tindakan. Mereka segera menggunakan formasi teleportasi untuk melakukan perjalanan ke galaksi target yang jauh bersama orang ini. Sejumlah besar orang kuat dari Stars Preading Rache pergi. Pada saat yang sama, tiga ras lainnya di pusat galaksi juga diberitahu. Ketiga balapan tersebut sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Stars Preading Rache mampu melakukan perjalanan melintasi galaksi secepat itu. Namun, semakin banyak mereka melihat dan semakin jauh mereka melakukan perjalanan, semakin besar bahayanya. Hal ini terutama terjadi pada peradaban seperti Sengoku, yang selalu sadar akan bahaya. Bepergian melintasi galaksi berarti mereka mungkin bertemu dengan peradaban yang kuat. Oleh karena itu, ketiga ras tersebut mengirimkan orang-orang kuat untuk melakukan perjalanan melintasi galaksi dengan Stars Preading Rache untuk mengamati situasi di galaksi lain. Jika ada bahaya, mereka dapat saling membantu untuk memastikan keselamatan mereka. Segera, orang-orang dari tiga ras tiba di galaksi ini. Mereka pun sangat terkejut saat menyadari bahwa galaksi ini gelap gulita. Dalam situasi di mana tidak ada cahaya, sulit untuk melihat bintang di sekitarnya dengan jelas. Hal ini menimbulkan banyak hambatan dalam perhitungan ruang. Namun, kemampuan perhitungan Stars Preading Rache sudah sangat matang. Sekalipun bintang-bintang ini tidak memancarkan cahaya, mereka dapat menggunakan cahaya yang dipancarkan dari galaksi lain untuk tumpang tindih dengan bayangan di sekitarnya guna menentukan jarak di antara mereka. Dalam lingkungan yang gelap seperti itu, Stars Preading Rache masih dapat menyelesaikan pergerakan antar bintang dengan sangat cepat. Mampu menggerakkan bintang berarti Stars Preading Rache dapat melakukan perjalanan ke pusat galaksi. Bagi Stars Preading Rache yang penasaran, mereka pasti akan melakukannya. 2858 Luan sedikit mengangguk. Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Spreading Star Rache selama puluhan juta tahun terakhir, mereka pasti akan bertahan. Karena Spreading Star Rache mempunyai mimpi seperti itu, tiga ras besar tidak punya alasan untuk menolak. Fuyu berkata, setelah memasuki galaksi baru, Spreading Star Rache menjelajah dengan sangat cepat. Setelah sampai di sebuah bintang, mereka hanya menjelajah sehari sebelum melanjutkan ke bintang berikutnya. Pada awalnya, tiga ras besar mengikuti mereka. Namun setelah menempuh perjalanan sekian lama, mereka menjadi lelah. Lagi pula, mereka tidak begitu tertarik pada bintang seperti Spreading Star Rache. Bagi mereka, galaksi tempat mereka berada sudah tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa besarnya, itu tidak ada artinya. Lebih penting lagi, setelah tiga balapan besar dan balapan bintang menyebar berlangsung selama satu tahun, semua bintang yang mereka datangi tidak memiliki kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Meski sudah menempuh perjalanan jauh, tetap saja sama. Tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kegelapan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan wilayah abad dipercaya bahwa ini adalah galaksi yang telah kehilangan energinya dan hancur. Mati, mereka tidak mau menyanyiakan tenaga ahlinya. Waktu dalam hal ini, sehingga frekuensi mereka pergi ke galaksi lain sangat berkurang. Mereka telah mengikuti mereka, tetapi mereka hanya pergi sebulan sekali. Di lain waktu, kecuali ras bintang menyebar membuat penemuan khusus, seperti menemukan kehidupan atau peradaban, tiga ras besar tidak akan pergi ke sana. Luan sedikit mengangguk. Memang tidak ada masalah dengan hal ini. Tidak perlu mempertimbangkannya. Setelah tiga balapan besar, Spreyading Star Rache melaju lebih cepat. Bulan sebelumnya membutuhkan waktu sembilan juta tahun untuk mencapai ujung galaksi tempat kita berada. Namun, pada Spreyading Star Rache pada saat itu, kecepatan ini berkurang drastis ketika semua perhitungan dilakukan. Perlombaan bintang penyebaran bahkan tidak berjalan sesuai urutan bintang terdekat. Sebaliknya, mereka melakukan perjalanan melintasi bintang dan galaksi. Hal ini sangat meningkatkan kecepatan mereka. Spreyading Star Rache membutuhkan waktu kurang dari 40 ribu tahun untuk mencapai apa yang awalnya mereka lakukan dalam sembilan juta tahun. Empat puluh ribu tahun. Luan terkejut. Ini adalah pengurangan waktu yang sangat besar. Penjelajahan selama empat puluh ribu tahun telah memungkinkan Spreyading Star Rache memasuki wilayah pusat Bimasakti, kata Fuyu. Ini seperti area pusat bola berukuran satu inci. Dalam empat puluh ribu tahun terakhir, orang-orang dari Spreyading Rache telah meninggalkan formasi teleportasi pada bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semua bintang yang mereka lihat gelap tanpa cahaya. Demikian pula, planet-planet tersebut tidak memiliki kehidupan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan atau peradaban. Ibarat galaksi yang sudah lama mati, atau mungkin galaksi yang belum benar-benar bangkit. Kedua teori tersebut mempunyai banyak pendukung dalam Spreyading Rache. Untuk mengetahui kebenarannya, perlu pergi ke kawasan inti Sungai Star. Area inti harus menjadi tempat yang paling mewakili seluruh galaksi, dan juga merupakan tempat yang paling mungkin untuk menemukan petunjuk. Jika seseorang tidak mencapai bintang-bintang di wilayah inti, itu berarti ia tidak benar-benar memahami galaksi. Menurut rencana Extended Star Rache, jika mereka masih tidak menemukan apapun setelah menjelajahi area inti galaksi, mereka tidak akan membuang waktu lagi. Hanya sejumlah kecil orang yang akan terus menjelajah, dan lebih banyak orang akan terus mempelajari dan menghitung koordinat galaksi lain. Saat itu belum genap sebulan, jadi Star Sreading Rache berangkat ke inti galaksi sendirian. Namun ketika mereka benar-benar memasuki inti Bimas Sakti dan melintasi beberapa aliran bintang, mereka akhirnya menemukan perbedaannya. Tubuh Luan bergetar saat mendengar itu. Apa bedanya? Luan segera bertanya. Ringan? Fuyu memandang Luan dengan mata berbintang dan berkata, cahaya muncul di alam semesta yang luas. Luan segera menarik napas dalam-dalam dan bertanya, ada bintang yang bisa bersinar. Tidak, Fuyu berkata, bukanlah cahaya yang dipancarkan bintang-bintang, melainkan cahaya yang menembus alam semesta yang luas. Dengan itu, Fuyu berhenti dan melanjutkan, ini lampu merah. Tubuh Luan bergetar saat mendengar itu. Matanya melebar dengan cepat, dan bahkan matanya yang gelap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia memandang Fuyu dengan sangat heran. Lampu merah. Cahaya merah menembus alam semesta yang luas. Melihat Luan sangat terkejut hingga dia tidak bisa tenang, Fuyu melanjutkan, munculnya lampu merah mengejutkan Stars Pre-Adding Rache. Ini adalah pertama kalinya dalam 40 ribu tahun mereka melihat cahaya di galaksi, dan itu adalah lampu merah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini bukanlah masalah kecil. Meskipun Stars Pre-Adding Rache penasaran, mereka juga berhati-hati. Mereka segera melaporkan hal ini kepada Stars Pre-Adding Rache leader. Pemimpin perlombaan penyebaran bintang tidak segera mengambil tindakan setelah menerima berita tersebut. Sebaliknya, dia memberitahu tiga ras lainnya, dan para pemimpin dari empat ras tersebut duduk untuk berdiskusi. Munculnya lampu merah berarti bisa muncul hal-hal lain, seperti kehidupan dan peradaban. Sengoku menanggapi masalah ini dengan serius. Mereka mengirimkan ahli dan meminta dua ras lainnya mengirimkan ahli untuk mengamati situasi. Meski kemampuan spasial ketiga ras tersebut tidak sebaik Stars Pre-Adding Rache, namun mereka adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Sengoku peka terhadap kehidupan, Dewa Mistik peka terhadap Indra Ilahi, dan ras bulan cerah secara alami peka terhadap energi. Ini semua adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh Stars Pre-Adding Rache. Orang-orang dari empat ras pergi lagi. Ketika mereka sampai di inti bintang melalui formasi teleportasi, mereka merasakan cahaya merah menembus alam semesta luas dan permukaan bintang. Segera, orang-orang dari tiga ras menjadi tegang saat mereka merasakan bahaya yang kuat. Ras Dewa Mistik merasakan cahaya itu memancarkan aura pembunuh. Jika mereka tinggal dalam waktu lama, itu akan mempengaruhi indera ketuhanan mereka. Perlombaan bulan cerah merasa lampu merah memiliki gelombang energi yang berbeda dari alam semesta normal. Ras yang paling sensitif adalah Sengoku. Ketika para ahli Sengoku tiba, mereka merasakan permusuhan secara naluriah. Kekuatan yang terkandung dalam lampu merah membuat para ahli Sengoku merasa sangat jijik. Sampai-sampai mereka merasakan pertikaian darah satu sama lain. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar apa yang Fuyu katakan, ekspresi Luan tidak meredah. Sebaliknya, hal itu menjadi semakin mengejutkan. Dia benar-benar tercengang. Namun, Fuyu tidak berhenti bicara. Dia tahu bahwa Luan dapat mendengar dan memahami. Dia melanjutkan, Sengoku secara alami mengetahui apa yang diwakili oleh kekuatannya. Dihadapkan pada kekuatan menjijikan seperti itu, kekuatan ini bisa berarti kematian. Karena itu pula Sengoku sangat menyarankan Stars Preading Rache untuk menghentikan penjelajahannya. Mereka bahkan meminta Stars Preading Rache segera meninggalkan galaksi ini. Bahkan jika mereka ingin menjelajahi galaksi lain, mereka tidak boleh mengambil satu langkah pun ke galaksi ini. Ketika berita itu dikirim kembali, Guru Abadi segera mengadakan pertemuan. Para pemimpin dari tiga ras semuanya meminta Stars Preading Rache untuk menghentikan eksplorasi mereka. Namun, perlombaan penyebaran bintang tidak setuju. Petik 2.2 Ekspresi Luan masih terkejut. Alasan penolakan pemimpin Stars Preading Rache sangat sederhana. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai inti galaksi dalam 40 ribu tahun. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai pusat galaksi, meski dia masih hidup. Dia tidak setuju membiarkan Stars Preading Rache menyerah dan kehilangan kesempatan untuk memasuki pusat galaksi. Seluruh Stars Preading Rache tidak menyetujui hal ini. Ini pertama kalinya dalam sejarah Semoku dan perlombaan penyebaran bintang berselisih paham begitu besar. Ini juga pertama kalinya Stars Preading Rache berselisih paham dengan tiga balapan lainnya. Semoku berusaha semaksimal mungkin untuk membuju Stars Preading Rache dan mereka bersedia memberikan kompensasi apapun selama Stars Preading Rache memintanya. Namun, Stars Preading Rache masih tidak setuju. Meskipun mereka tahu bahwa Semoku tidak mengincar mereka, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Meskipun Semoku adalah pemimpin dari empat ras, mereka tidak mencampuri urusan internal tiga ras lainnya. Mereka hanya bisa membujuk dan tidak ikut campur secara paksa. Oleh karena itu, setelah perselisihan tersebut, Stars Preading Rache tidak terbujuk oleh tiga balapan lainnya. Mereka terus bergerak maju sesuai dengan idenya masing-masing. Tiga balapan lainnya tidak ikut campur, dan Stars Preading Rache terus bergerak maju dengan sendirinya. Mereka bertekad untuk memasuki inti galaksi. Semakin dekat mereka ke inti, semakin padat lampu merahnya, dan semakin besar dampaknya terhadap kesadaran orang-orang dari Stars Preading Rache. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh mereka, yang merupakan beban yang sangat besar. Perlombaan penyebaran bintang merasa tubuh mereka melemah dengan cepat, dan emosi mereka menjadi semakin mudah tersinggung dan putus asa. Namun, perlombaan penyebaran bintang tidak mundur. Toh, mereka bahkan berani mati dengan menghitung koordinatnya. Menghadapi energi yang begitu kuat, keinginan mereka akan ilmu pengetahuan lebih besar daripada ketakutan mereka akan kematian. Mereka bahkan menyembunyikan masalah ini untuk mencegah campur tangan tiga ras lainnya. Banyak orang berkuasa menjadi gila atau mati karena terlalu lama berada di lampu merah. Namun, tiga ras lainnya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Terutama semoku. Negara-negara berperang telah mengirimkan orang untuk bertanya kepada pemimpin perlombaan penyebaran bintang tentang situasi spesifiknya berkali-kali, tetapi pemimpin perlombaan penyebaran bintang hanya menjawab bahwa mereka baik-baik saja dan tidak mengatakan apapun lagi. Perlombaan penyebaran bintang terus bergerak maju dengan merotasi orang-orangnya. Meskipun rotasi tersebut menyebabkan kerusakan permanen pada orang-orang kuat dari Stars Preading Rache dan sangat mengurangi umur mereka, mereka tetap melanjutkannya. Setelah hampir 2000 tahun, segalanya akhirnya mulai berubah. Fuyu memandang Luan, yang terkejut dan bingung, dan berkata, meskipun mereka belum mencapai pusat galaksi, ini adalah pertama kalinya Stars Preading Rache menemui kehidupan. 2859 Mendengar kata, hidup, tubuh Luan bergetar hebat. Dia panik dari dalam keluar. Faktanya, jauh dilubuk hatinya, yang bahkan tidak dia sadari, ada perasaan penolakan yang kuat. Ketika lampu merah disebutkan, dia menyadari sesuatu. Ketika dia mendengar tentang pengaruh lampu merah, dia sebenarnya sudah memastikan apa itu. Namun, masih ada secerca harapan yang tak mau ia akui. Namun, ketika dia mendengar kata, hidup, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri betapapun dia tidak mau mengakuinya. Wajah Luan menjadi pucat seperti selembar kertas dalam sekejap, tanpa darah. Melihat perubahan ekspresi Luan, Fuyu tidak berkata apa-apa. Ini adalah kebenarannya, dan hanya ada satu kebenaran. Dia tidak akan pernah berbohong kepada Luan. Terlebih lagi, dia belum selesai mengatakan yang sebenarnya padanya. Bentuk kehidupan pertama yang ditemui suku bintang besar bukanlah bentuk kehidupan yang tampak seperti kita manusia. Sebaliknya, itu adalah binatang buas yang seukuran binatang aneh. Fuyu berkata, binatang buas ini hidup di bintang-bintang di area inti. Mereka dapat beradaptasi dengan kekuatan lampu merah dan lingkungan khusus bintang-bintang. Lingkungan bintang di area inti sangat berbeda dengan di luar. Bukan lagi silenstar yang sulit digunakan. Setiap bintang memancarkan energi dalam jumlah besar. Energi ini juga merupakan salah satu sumber dan komponen lampu merah. Binatang buas di sini bisa langsung menyerap energi tersebut sebagai makanan agar bisa terus eksis. Binatang buas ini umumnya sangat kuat. Lampu merah sangat meningkatkan kemampuan penginderaan mereka. Oleh karena itu, ketika suku bintang diperluas menemukan binatang buas itu, binatang buas itu juga menemukannya. Kedua belah pihak saling menemukan. Meskipun emosi suku bintang besar sangat tidak stabil di bawah pengaruh lampu merah, mereka tetap berusaha bersikap ramah terhadap binatang buas dengan ketulusan yang paling besar. Namun, masalahnya adalah binatang buas itu tidak bersahabat dengan mereka. Dihadapkan dengan kemunculan tiba-tiba makhluk hidup yang tidak diketahui, binatang buas itu segera menyerang. Tidak ada peluang untuk negosiasi sama sekali. Petik 2.2 Hati Luan benar-benar kacau. Seluruh tubuhnya tegang dan lemah. Selama 9 juta tahun, Extended Star Tribae telah menjelajahi peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menemui banyak peradaban yang menyerang mereka secara langsung. Namun, karena perbedaan kekuatan, mereka pada dasarnya bukanlah ancaman bagi suku bintang diperluas. Namun, kali ini berbeda. Kekuatan yang ditunjukkan oleh binatang buas ini dan kekuatan atribut mereka jauh lebih kuat daripada peradaban selalu. Selain itu, ada kurang dari 5 binatang buas yang baru saja dimasuki oleh suku bintang diperpanjang. Pasukan suku bintang diperluas. Ekspresi Luan menjadi lebih buruk lagi. Dan suaranya bergetar saat dia bertanya, apakah mereka sudah mati? Tidak, mereka semua lolos dengan selamat. Fuyu berkata, jangan lupa bahwa klan bintang penyebaran memiliki kemampuan spasial yang kuat. Klan lain perlu menggunakan formasi teleportasi untuk mengungsi, tetapi klan bintang menyebar dapat berteleportasi. Kecuali ruang sebenarnya dihancurkan atau disegel, tidak ada yang bisa menghentikan klan bintang menyebar untuk melarikan diri. Tapi pemimpin Extended Star Tribate tidak bertindak sendiri. Sebaliknya, dia memberitahu tiga ras lainnya. Tiga ras lainnya kaget saat mendengar berita itu. Negara-negara berperang tidak ingin ada hubungannya dengan peradaban yang terbentuk dalam energi negatif yang begitu kuat. Meskipun ras Dewa Mistik dan ras Bulan Terang tertarik, mereka tidak senang dengan hal itu. Apalagi dua ras lainnya bersedia mendengarkan Sengoku. Oleh karena itu, mereka berdiri di sisi Sengoku dan menasihati suku bintang besar untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun, suku bintang besar masih tidak mendengarkan Sengoku. Petik 2.2 Alis Luan berkerut erat. Bahkan bibirnya pun pucat. Tiga balapan lainnya tidak menghentikan suku bintang diperluas untuk melangkah lebih jauh. Mereka ingin berhubungan dengan peradaban ini. Mereka mungkin bisa mengetahui alasan mengapa seluruh Star River menjadi gelap. Akan bermanfaat bagi mereka untuk memahami berbagai Star River dan evolusinya. Oleh karena itu, suku bintang besar terus bertindak sendiri dan mulai menghubungi peradaban lain. The Extended Star Tribae mengirim orang ke Star River lagi. Kali ini, jumlah mereka lebih banyak dan mereka bahkan membawa hadiah yang banyak. Fuyu berkata, tetapi yang tidak mereka duga adalah binatang buas ganas telah menunggu di tempat yang sama. Saat orang-orang ini muncul melalui koordinat spasial, binatang ganas segera melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang. Serangan kuat itu langsung mempengaruhi area ruang yang luas, menyebabkan ruang menjadi kacau dan tidak bisa bergerak. Petik 2.2 Tubuh Luan menegang. Dia sangat cemas hingga dia merasa seperti akan meledak. Di sungai Star, binatang buas sama kuatnya dengan suku bintang diperluas. Selain itu, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Suku bintang diperluas sama sekali bukan tandingan mereka. Fuyu berkata, segera, monster-monster itu mengalahkan semua anggota suku bintang besar. Mereka terluka parah dan tertahan. Jika itu adalah pengekangan normal, anggota Extended Star Tribae masih bisa melarikan diri melalui ruang angkasa. Namun, binatang itu sangat pintar. Mereka hanya menderita satu kali, sehingga tidak menderita lagi. Mereka terus mengganggu ruang dengan paksa dan membuatnya tetap kacau. Dengan cara ini, anggota Extended Star Tribae tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Luan mengerutkan kening. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia bertanya dengan suara rendah, apakah mereka semua mati? Tidak. Fuyu berkata, kematian adalah hal yang baik. Maka, tidak akan ada masalah lagi. Namun, binatang buas itu tidak membunuh mereka. Sebaliknya, mereka mengirimnya ke Star River lain. Sungai bintang yang lain. Tubuh Luan Gemetar saat mendengar ini. Dia segera bertanya, mereka juga punya kemampuan mengendalikan ruang. Itu benar. Fuyu berkata, namun, ini lebih karena lingkungan khusus di pusat Bimasakti. Mereka dilahirkan dengan kekuatan garis keturunan mereka. Ini sangat berbeda dengan kemampuan Extended Star Tribae dalam mengontrol ruang. Sederhananya, binatang buas ini dan tanda pagar 39, kemampuan untuk mengendalikan ruang berasal dari garis keturunan, naluri, dan pengalaman mereka. Itu hanya pada tingkat permukaan. Namun, kemampuan Extended Star Tribae dalam mengontrol ruang tidak hanya didasarkan pada tiga poin ini. Pengetahuan ini adalah inti dari Extended Star Tribae. Itu juga merupakan penghalang antara suku bintang diperluas dan suku lainnya. Selain suku bulan cerah yang mengetahui sebagian darinya, bahkan suku Sengoku dan Dewa Mistik pun tidak mengetahuinya. Luan mengangguk ketika mendengar ini. Misalnya, bahkan guru surgawi tingkat 6 dapat mempelajari cara mengatur formasi teleportasi. Mereka mengira formasi teleportasi sangat sederhana, namun mereka tidak mengetahui prinsip ruang yang menjadi dasar formasi teleportasi. Mereka juga tidak tahu kenapa mereka harus mengatur formasi teleportasi sedemikian rupa. Mereka hanya mengetahui dasar-dasarnya dan memiliki pengalaman. Itu saja. Saat ini, tubuh Luan bergetar hebat. Dia menyadari masalahnya dan segera bertanya, mereka menginginkan kemampuan Extended Star Tribae untuk mengendalikan ruang. Cerdas, Fuyu memandang Luan dan berkata, dengan kemampuan yang begitu kuat dan aneh di depan mereka, wajar jika mereka mendambakannya. Dulu, peradaban yang kita temui ingin berdagang dengan Extended Star Tribae. Mereka bahkan melakukan banyak hal buruk. Namun, suku bintang diperluas menyelesaikannya satu per satu. Alasan utamanya adalah mereka tidak sekuat suku bintang diperluas. Namun, kali ini berbeda. Mereka berasal dari galaksi yang berbeda, namun mereka berasal dari peradaban yang sama kuatnya. Binatang buas ini sama sekali tidak peduli dengan kekuatan suku bintang diperluas. Mereka juga tidak peduli dengan kekuatan dibalik Extended Star Tribae. Mereka hanya ingin memperoleh pengetahuan tentang suku bintang diperluas. Meskipun mereka tidak mengetahui apa kekuatan dari Extended Star Tribae, dan mereka juga tidak mengetahui bahwa Extended Star Tribae dapat menyelesaikan perjalanan luar angkasa, mereka sangat tertarik dengan kemampuan untuk menghilang dalam sekejap. Luan mengepalkan tangannya dan bertanya dengan gugup, apakah suku bintang besar mengaku? Awalnya tidak, Fuyu berkata, orang-orang kuat dari suku bintang diperluas sangat setia. Mereka tidak akan mengungkapkan rahasia apapun di bawah penyiksaan. Setiap anggota Extended Star Tribae telah bersiap untuk mati sejak hari mereka mulai menjelajahi alam semesta yang luas. Binatang buas ini telah mencoba segala macam metode, tetapi mereka tidak dapat membuat anggota suku bintang diperluas mengucapkan sepatah katapun. Namun, hanya karena mereka tidak bisa, bukan berarti tidak ada yang bisa. Ini juga alasan mengapa mereka mengawal Fuyu berkata, ketika anggota suku bintang besar diantar ke planet lain yang lebih besar, mereka bertemu dengan manusia. Luan mendengar ini dan tubuhnya gemetar hebat. Dia merasa jantungnya seperti terpukul keras. 2860. Meskipun Luan memiliki firasat di dalam hatinya, ketika dia benar-benar mendengar dua kata ini, dia masih tercengang. Bahkan lautan kesadarannya menjadi kosong. Despreading Star Rache telah memikirkan kemunculan manusia di galaksi lain, namun mereka tidak pernah menaruh harapan besar. Fuyu berkata, di galaksi kita, selain planet tempat kita berada, ada banyak manusia di planet lain juga. Namun, struktur internal mereka sangat berbeda dengan kita. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak secemerlang kita. Meski begitu, di semua planet yang ada manusianya, manusia pada dasarnya adalah penguasa atau salah satu kekuatan yang paling kuat. Hal ini secara objektif menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk hidup teratas. Selain manusia, ada naga. Galaksi yang berbeda memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda. Galaksi ini sangat gelap sehingga empat ras besar tidak menyangka akan ada manusia. Oleh karena itu, ketika Spreading Star Aceh melihat manusia di hadapannya, bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka. Namun, meski mereka berhadapan dengan manusia, Spreading Star Aceh sangat jelas membedakan mereka dengan musuhnya. Mereka tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap manusia, jadi mereka tetap tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, mereka masih meremehkan kemampuan manusia. Meski mereka cukup setia, musuh dengan kekuatan khusus punya cara lain untuk membuat mereka berbicara. Itu, secara paksa mempengaruhi kesadaran Spreading Star Aceh. Mereka bahkan bisa memasuki asal mula kesadaran dari ras bintang menyebar untuk mempengaruhi asal mula kesadaran. Mereka dapat dengan paksa menghapus kesadaran asal mula kesadaran tanpa menimbulkan terlalu banyak kerugian. Musuh kemudian akan menggabungkan kesadaran mereka sendiri dengan asal mula kesadaran ras bintang menyebar dan mengendalikan kesadaran ras bintang menyebar secara langsung. Spreading Star Aceh kemudian akan menjadi boneka dari Spreading Star Aceh. Setelah mendengar ini, tubuh Luan bergetar hebat lagi. Dia tahu metode ini teknik setengah roh. Ini adalah teknik kematian yang diajarkan oleh orang yang menyebut dirinya seorang jenderal di istana bawah tanah. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin apakah metodenya sama seperti yang dijelaskan Fuyu, efeknya hampir sama. Di bawah kekuatan ini, kesadaran mereka akan terhapus seluruhnya dan kesadaran mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Tidak akan ada yang disebut kesetiaan. Fuyu berkata, The Spreading Star Aceh menceritakan semua yang mereka ketahui, termasuk peradaban mereka sendiri, situasi mereka sendiri, kebenaran teleportasi luar angkasa, dan metode perhitungannya. Manusia di galaksi lain memiliki sejumlah kemampuan spasial, dan mereka dengan cepat mempelajarinya setelah menerima pengetahuan spasial yang luas dari Extended Star Aceh. Sambil belajar tentang luar angkasa, dia juga bisa memahami peradaban kita. Yang paling penting adalah bahasa. Mereka sudah menguasai sepenuhnya bahasa kita, tapi kita yang berada di galaksi ini masih belum tahu apa-apa tentang musuh. Para anggota Spreading Star Aceh yang pergi ke sana sudah lama tidak kembali. Perlombaan bintang penyebaran secara alami merasakan ada sesuatu yang salah. Kemungkinan besar binatang buas dari galaksi lain telah membunuh atau menangkap bangsanya sendiri. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain. Baru pada saat itulah Spreading Star Aceh menyadari bahwa pihak lain jauh lebih jahat daripada yang mereka bayangkan. Namun, mereka tidak akan meninggalkan bangsanya sendiri. Karena pihak lain menyerang anggota klan tersebut sangat jahat. Sekalipun kita bernegosiasi, akan sulit untuk menebus pihak lain. Oleh karena itu, klan bintang penyebaran sedang bersiap berperang untuk menyelamatkan anggota klan. Besiaplah untuk mengerahkan cukup banyak ahli untuk merebutnya kembali dengan paksa. Fuyu berkata, Spreading Star Aceh tidak memberi tahu tiga balapan besar tentang hal ini karena tiga balapan besar mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka pergi. Sekarang setelah sesuatu terjadi, mereka tidak punya muka untuk meminta bantuan dari tiga ras besar, jadi mereka memutuskan untuk bertindak sendiri. Apa yang terjadi pada akhirnya? Luan mengerutkan kening saat dia bertanya. Setelah pergi ke planet target, Spreading Star Aceh menggunakan kemampuan kuat mereka untuk mengalahkan binatang buas di planet ini. Fuyu berkata, Namun, Spreading Star Aceh sudah bergerak. Hambatan bahasa membuat Spreading Star Aceh tidak mungkin mengintrogasi binatang buas dalam waktu singkat. Beberapa dari mereka membawa binatang buas itu kembali ke galaksi kita untuk terus mengintrogasi mereka. Kelompok lainnya tetap tinggal untuk terus mencari petunjuk. Petik 2.2 Sebuah firasat buruk muncul di lautan kesadaran Luan. Binatang buas yang dikalahkan melarikan diri ke planet lain untuk memberitahu manusia musuh tentang serangan itu. Musuh manusia adalah pemimpin seluruh galaksi dan merupakan ras terkuat. Mereka segera mengirim orang ke planet ini untuk melawan Spreading Star Aceh. Terlepas dari apakah itu kemampuan individu atau jumlah keseluruhan mereka, Spreading Star Aceh berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka bukan tandingan manusia musuh. Di bawah perlawanan putus asa, beberapa dari mereka tewas, beberapa ditangkap, dan sisanya diteleportasi kembali. Namun, hanya sebagian kecil saja yang kembali. Petik 2.2 Hati Luan mencelos. Memang benar demikian. Kembalinya orang-orang ini sangat berharga karena bisa membawa kembali berita keberadaan manusia di galaksi lain. Fuyu berkata, saat itulah Spreading Star Aceh menyadari bahwa galaksi lain jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Spreading Star Aceh sendirian. Setelah dua perjalanan, jumlah seniman bela diri kuat sekitar sepertiga dari Spreading Star Aceh. Tidak mungkin menyembunyikan masalah sebesar ini. Karena tidak punya pilihan, pemimpin perlombaan bintang penyebaran memberi tahu tiga ras lainnya tentang hal ini dan meminta bantuan. Sengoku, ras dewa mistik, dan ras bulan terang sangat marah ketika mengetahui hal ini. Mereka tidak mengira Spreading Star Aceh akan bertindak atas kemauan mereka sendiri. Namun, tidak ada gunanya menyalahkan mereka sekarang. Yang mereka butuhkan adalah solusi. Jika mereka pergi ke galaksi lain, mereka akan selalu menjadi pihak yang salah, meskipun mereka tidak memiliki niat buruk. Jika seseorang dari Sengoku melakukan hal seperti itu, Sengoku tidak akan campur tangan dan membiarkan masalah ini berakhir. Namun, Spreading Star Aceh terlibat dalam masalah ini dan melibatkan begitu banyak seniman bela diri yang kuat. Sengoku tidak punya pilihan selain turun tangan. Untuk mengambil kembali para sandera, mereka harus mengirimkan sejumlah besar seniman bela diri yang kuat. Namun, empat ras besar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan musuh. Mereka tidak mengetahui batas atas kekuatan musuh. Jika kekuatan musuh secara keseluruhan lebih besar dari mereka, atau bahkan jauh lebih besar dari mereka, mengirimkan begitu banyak seniman bela diri yang kuat sama saja dengan bunuh diri. Begitu empat ras besar mengalami masalah, hal itu akan berdampak besar pada status manusia di bintang kita. Namun, Sengoku tetap memutuskan untuk mengirimkan sejumlah besar seniman bela diri yang kuat. Mereka harus memenangkan pertempuran ini dan menyelesaikannya untuk selamanya. Mereka tidak ingin berlarut-larut dan menyianyiakan energi empat ras besar untuk waktu yang lama. Sengoku juga meminta Sengoku berjanji bahwa mereka tidak akan pernah pergi ke galaksi ini lagi setelah operasi penyelamatan ini. Kali ini, Spreyading Star Rache secara alami setuju dan tidak keberatan. Oleh karena itu, empat ras besar membentuk aliansi. Fuyu memandang Luan dengan mata berbintang dan berkata dengan dingin, ini adalah kedua kalinya empat ras besar bergabung untuk melawan naga tentara sekutu dua juta tahun lalu. Di masa lalu, empat ras besar mengira mereka akan bergabung untuk melawan musuh lagi. Namun, tidak ada yang menyangka musuh akan berada begitu jauh dan berada di pusat galaksi lain. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, empat ras besar melakukan persiapan yang sangat hati-hati. Mereka menghadapi pertarungan ini dengan skala setinggi mungkin, bahkan melebihi pertarungan melawan para naga. Tentara sekutu Menurut informasi yang diperoleh Spreyading Star Rache, empat ras besar menganalisis kekuatan musuh dan menyiapkan banyak cara untuk melawannya. Jika musuh manusia mempunyai si pembunuh sebagai pasangannya, Sengoku mengirim orang untuk berkomunikasi dengan semua ras di galaksi yang berhubungan baik dengan mereka. Mereka berharap dapat segera memberikan bantuan jika pertempuran tidak berjalan dengan baik. Karena mereka ingin memenangkan pertempuran ini, bahkan pemimpin klan dari empat ras utama berpartisipasi dalam pertempuran ini secara pribadi. Pemimpin klan dari Spreyading Star Rache secara pribadi membentuk formasi teleportasi besar. Itu sangat kuat dan stabil sehingga bisa mengirim semua seniman bela diri yang kuat ke sana sekaligus. Seluruh aliansi dipimpin oleh Guru Ilahi yang paling kuat, yang merupakan komandan tertinggi. Semua situasi pertempuran harus berada di bawah komando Guru Ilahi. Setelah semuanya dipersiapkan secepat mungkin, aliansi empat ras besar akhirnya dimulai. Pada titik ini, Fuyu berhenti. Inilah pertempuran yang terjadi satu juta tahun lalu. Itu terjadi satu juta tiga puluh ribu tahun yang lalu. Mata Fuyu yang berbintang tampak dingin ketika dia berkata, tidak ada yang menyadari betapa kejamnya pertempuran ini atau apa akibatnya.